Pada saat ini, saat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya hendak bergerak, saat pertempuran akan segera pecah, jubah hitam melangkah maju. Ekspresi Wang Chen menjelaskan semuanya. Situasinya mendesak. Bagaimana Wang Chen bisa terlibat dengan orang-orang ini? Teng Li sangat kuat. Jika Wang Chen bertarung dengan lawan yang kuat, pertarungan tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Bahkan hasilnya pun tidak diketahui. Kalau begitu, bukankah merepotkan? Oleh karena itu, pada saat ini, jubah hitam melangkah maju. Ini adalah kesempatannya untuk memberikan kontribusi. Jubah hitam takut mati, namun, dia harus melakukannya. Karena kepentingan Wang Chen terkait erat dengannya. Jika dia kehilangan kesempatan untuk memberikan pelayanan yang berjasa, akan sulit untuk menemukan kesempatan lain. Terlebih lagi, Teng Li sangat kuat. Namun jika harus berhadapan dengan Teng Li, jubah hitam masih bisa melakukannya. Oke. Mendengar kata-kata jubah hitam, Wang Chen, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tertegun sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, Kota Laut Hitam. Sekarang, Wang Chen lebih memperhatikan Kota Laut Hitam. Teng Li adalah salah satu orang yang harus dibunuh Wang Chen. Terlebih lagi, jika Wang Chen berhati-hati dan melepaskan kekuatan penuhnya, dengan kekuatan lima elemen, kekuatan kuali langit dan bumi, dan perubahan alam, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan Teng Li. Namun, harga untuk peluang ini terlalu tinggi. Menyerah pada Teng Li adalah pilihan paling bijak. Kota Laut Hitam adalah yang paling penting. Jika sesuatu terjadi pada Kota Laut Hitam, semuanya sudah terlambat. Jika Teng Li tidak bisa membunuhnya tepat waktu, akan ada harapan lain kali. Dengan demikian, Wang Chen secara alami menyetujui saran Black Robe. Dia menerima bantuan ini. Pergilah. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakan gigi dan berteriak pada Jiang Chen Yuan, Kuang Ren, dan Yosin Yan. Astaga. Kemudian, Wang Chen berlari menuju celah ruang yang akan ditutup. Wang Chen, jangan pergi. Melihat Wang Chen hendak pergi, Teng Li meraung. Sosoknya melintas, menerkam ke arah Wang Chen. Hahaha, lawanmu adalah aku. Melihat Teng Li menyerangnya, jubah hitam tertawa terbahak-bahak. Dengan gerakan menghindar, kartu hitam itu menghalangi jalan Teng Li. Ledakan. Saat berikutnya, pria berjubah hitam itu tanpa rasa takut menghadapi serangan Teng Li. Ledakan. Cahaya hitam meledak. Angin dan awan yang tak berujung menyapu dan berubah pada saat ini. Bumi bergetar hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah serangan ini, ekspresi Teng Li berubah drastis. Pochi. Saat berikutnya, Teng Li batuk seteguk darah dan dengan cepat mundur dengan ekspresi ketakutan. Kamu. Melihat jubah hitam itu, hati Teng Li bergejolak. Siapa orang ini? Mengapa dia tidak mendengar bahwa Wang Chen memiliki seorang ahli di sisinya? Kekuatan orang ini sebenarnya setara dengan miliknya. Karena lengah, Teng Li berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Hahaha. Anak nakal. Kalian semua, enyahlah. Setelah memaksa Teng Li yang tak berdaya mundur dengan satu gerakan, jubah hitam tertawa lebih keras. Boom. Di tengah auman amarahnya, jubah hitam terus-menerus menyerang dengan kedua tangannya. Kali ini, bahkan lebih bergejolak dan auranya mengerikan. Saat tangan Teng Li terus menyerang, jejak telapak tangan dan tinju yang mengerikan, seolah-olah nyata, muncul di antara langit dan bumi dan terbang menuju anggota keluarga Teng dan San dari segala arah. Raungannya tidak ada habisnya. Ah. Di tengah suara gemuruh, gelombang jeritan terdengar. Anggota keluarga Teng dan San yang tidak waspada terhadap jubah hitam langsung menderita kerugian besar. Di tengah jeritan, satu demi satu, mereka mundur ke belakang. Darah berceceran dan bumi berguncang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat kuat. Siapa dia? Pakar lain seperti ini muncul di keluarga Wang. Ras setan. Dia berasal dari ras iblis. Kalau dipikir-pikir, ada anggota ras iblis yang begitu kuat di keluarga Wang. Wang Chen ini benar-benar sesuatu. Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, orang-orang yang belum pergi pun terkejut. Gelombang seru datang satu demi satu. Lagi pula, serangan Black Robe terlalu mengejutkan. Hahaha. Keluarga Teng, keluarga San. Saya akan pergi dulu. Kita akan bertemu lagi. Ketika Teng Li terpaksa mundur, begitu pula anggota keluarga Teng dan San. Saat ini, jubah hitam berdiri dengan bangga dan tertawa keras. Melihat Wang Chen dan yang lainnya telah memasuki celah ruang waktu dan akan segera ditutup, jubah hitam bersiap untuk mundur. Dia tidak cukup bodoh untuk melawan keluarga Teng dan San sendirian. Black Robe adalah seseorang yang takut mati. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Meskipun rasanya menyenangkan menjadi pahlawan. Sama seperti sekarang, dia tak terkalahkan dan menikmati perhatian puluhan ribu orang. Namun, dibandingkan perasaan ini, hidupnya jelas lebih penting. Jika Teng Li berusaha sekuat tenaga, itu sudah cukup membuat jubah hitam menderita. Ditambah lagi, ada banyak kultifator kuat dari keluarga Teng dan San. Dari 36 strategi, mundur adalah yang terbaik. Dalam keadaan seperti itu, setelah tertawa keras, jubah hitam bergegas ke celah ruang waktu dan menghilang tanpa jejak sementara yang lain masih tidak dapat melakukan serangan balik. Bajingan Melihat Black Robe bergegas ke celah ruang waktu, Teng Li benar-benar marah. Matanya merah saat dia meraung dan bergegas menuju celah ruang waktu. Ledakan. Namun, saat Teng Li mengejarnya, celah ruang waktu tertutup sepenuhnya, memotong harapan Teng Li untuk mengejarnya. Bajingan, Wang Chen, saya akan membunuhmu, saya akan membunuhmu. Melihat pemandangan tersebut, sosok Teng Li langsung membeku di tempat. Wajahnya benar-benar ganas. Dia meraung dan meraung dengan gila. Wang Chen, jika dia tidak membunuhnya, dia, Teng Li, bersumpah bahwa dia bukan manusia. Memikirkan hal ini, wajah Teng Li berubah. Melihat penampilan Teng Li dan hasilnya, semua orang saling memandang dengan cemas. Bukankah terlalu banyak hal yang terjadi hari ini? Pertama, Wang Chen dan Yen Seng Yueh mengalami pertarungan yang mengerikan. Kemudian, Han Tianyi dari keluarga Han muncul. Sekarang, keluarga Zan dan Teng. Orang-orang ini bertengkar dengan Wang Chen satu demi satu. Bagaimana mungkin mereka tidak heran? Hasilnya diluar dugaan semua orang. Tidak ada yang tahu hasil pertarungan antara Yen Seng Yueh dan Wang Chen. Han Tianyi dianiaya secara brutal, namun setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka sepertinya telah mengubur kapaknya. Adapun keluarga Teng dan Zan. Mereka masih berada dalam tragedi. Teng Li pertama kali didorong kembali oleh Wang Chen. Kemudian, para ahli dari keluarga Teng dan Zan didorong kembali oleh orang yang tidak disebutkan namanya dari keluarga Wang. Memalukan. Ini terlalu memalukan. Keluarga Teng dan Zan, yang ingin mengepung dan membunuh Wang Chen, tidak hanya gagal, tetapi juga kehilangan muka lagi. Lihatlah ekspresi Teng Li yang gila dan geram. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa malu. Keluarga Teng yang malang. Keluarga Zan yang malang. Pada akhirnya, semua orang hanya bisa menghela nafas. Menghadapi tatapan rumit orang-orang di sekitarnya, Teng Li menjadi semakin gila. Leluhur, sekarang. Selain Teng Li, seorang ahli dari keluarga Teng bertanya kepada Teng Li dengan hati-hati. Bajingan. Mendengar pertanyaan orang ini, Teng Li mengumpat. Lalu, ekspresinya berubah. Wang Chen. Hari ini, dia membiarkan Wang Chen melarikan diri lagi. Kemunculan anggota ras iblis berpakaian hitam itu tidak terduga. Kekuatan yang berkumpul di sekitar Wang Chen semakin kuat. Hal ini membuat Teng Li sangat gelisah. Wang Chen, yang di matanya adalah seekor semut, tidak bisa dianggap remeh lagi. Itu sampai pada titik di mana dia harus menghancurkannya. Jika dia membiarkan Wang Chen terus berkembang, akhir dari keluarga Teng akan segera datang. Namun, memikirkan hal ini, Teng Li, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mencibir. Melarikan diri. Jadi bagaimana jika saya melarikan diri? Hahaha, Wang Chen, tunggu saja. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki. Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Teng Li menyipitkan matanya dan mencibir. Huff, ayo kembali ke keluarga. Wang Chen, dia akan segera jatuh. Keluarga Wang akan segera hancur. Setelah mencibir, suasana hati Teng Li tampak sedikit lebih baik. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan melambaikan tangannya. Karena Wang Chen telah melarikan diri, dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Apakah dia harus tinggal di sini dan menahan tatapan aneh dan menyedihkan dari orang banyak? Bagi Teng Li, itu adalah penghinaan yang tak tertahankan. Selain itu, masih banyak hal yang menunggu untuk mereka lakukan. Akhir dari Wang Chen sudah dekat. Dalam keadaan seperti itu, sosok Teng Li melintas dan dia buru-buru pergi bersama keluarga Teng. Dalam sekejap mata, keluarga Teng pergi. Keluarga Zan juga pergi. Adegan itu menjadi sunyi. Kamu, apa yang kamu katakan pada Wang Chen? Pada saat ini, di belakang kerumunan, Han Yuksuan memandang Han Tianyi dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi pada tahap terakhir pertempuran? Han Yuksuan tentu saja tidak tahu. Dia tidak tahu mengapa Wang Chen dan Han Tianyi bertindak seolah-olah tidak ada pertempuran. Dia tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Dia tidak tahu mengapa ekspresi Wang Chen berubah dan dia buru-buru pergi. Mungkinkah Han Tianyi melakukan sesuatu? Saya, he he, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Aku bahkan membantunya. Menghadapi nada bertanya Han Yuksuan, Han Tianyi tersenyum dan berkata dengan lemah. Lalu, dia menyipitkan matanya dan menatap Han Yuksuan. Khawatir, atau, tapi, sepertinya Yosin Yan. Pergi bersama Wang Chen, he he. Mengatakan ini, Han Tianyi memandang Han Yuksuan dengan ekspresi lucu. Mendengar kata-kata Han Tianyi, mata Han Yuksuan meredup. Yosin Yan. Wanita yang malah membuatnya minder. Putra surga yang bangga dari keluarga Ryu. Sekarang, dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dibandingkan dengan Han Yuksuan. Mungkinkah dia orang yang paling cocok untuk Wang Chen? Bagaimanapun, kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Mungkin hanya putri surga terbaik seperti Yosin Yan yang layak untuknya. Dan dia. Dia yang tinggi dan perkasa sekarang hanyalah seekor itik jelek. Penampilan Wang Chen hari ini benar-benar mengejutkan Han Yuksuan. Melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Chen, Han Yuksuan terdiam lama. Baiklah, waktu untuk pergi. Melihat Han Yuksuan tenggelam dalam keheningan, Han Tianyi mengerucutkan bibirnya dan meregangkan tubuh. Kota Laut Hitam. Sadar kembali, Han Yuksuan bertanya dengan ekspresi sedih. Kota Laut Hitam. Mereka seharusnya pergi ke sana beberapa hari yang lalu, tapi sekarang mereka akhirnya pergi ke sana. Ya, ayo kita tonton pertunjukannya. Han Tianyi tersenyum. Mengatakan ini, matanya bersinar. Kota Laut Hitam. Pertunjukan besarnya. Harusnya dimulai, bukan. Memikirkan tentang apa yang akan terjadi, Han Tianyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat lagi. 2082. Kota Laut Hitam. Dulunya kota ini ramai dan kacau. Itu telah berkembang sejak keluarga Wang menaklukkannya. Kota ini selalu berada dalam bahaya selama setahun terakhir. Itu adalah kota yang paling dekat dengan Laut Hades terlarang. Hari ini, sekali lagi berada dalam bahaya. Ledakan. Saat matahari terbenam, kota Laut Hitam yang sebelumnya damai tiba-tiba mulai berguncang hebat. Gemuruh. Segera setelah itu, langit yang semula cerah tiba-tiba berguling di saat berikutnya. Awan gelap menutupi langit. Keresek. Petir menyambar. Itu memekakan telinga. Seolah-olah kota Laut Hitam telah memasuki hari kiamat. Suara mendesing. Di tengah guntur dan kilat, tetesan air hujan besar turun di saat berikutnya. Ledakan. Di kejauhan, Laut Hades menderu-deru. Saat tanah berguncang, Laut Hades, yang jaraknya puluhan mil, mulai bergolak. Gelombang mengerikan mulai menyebar dengan cepat menuju Laut Hades. Di puncak gelombang besar, samar-samar terlihat puluhan ribu sosok bergoyang. Bunuh. Hancurkan kota Laut Hitam. Balas dendam atas perseteruan berdarah ras lautku. Darah ganti darah, gigi ganti gigi. Serangkaian suara gemuruh datang dari dalam ombak. Itu adalah pemandangan yang menggetarkan jiwa. Di balik ombak, ada puluhan sosok raksasa yang tampak seperti dewa iblis muncul di dunia ini. Masing-masing angka ini tingginya puluhan kaki. Beberapa bahkan tingginya ratusan kaki. Pada saat ini, sosok-sosok ini memancarkan aura luar biasa yang tak tertandingi. Gemuruh. Pada saat ini, seluruh dunia sedang bergemuruh di tengah aura ini. Oh tidak, bahaya akan datang. Menghadapi perubahan mendadak ini, dalam menghadapi badai yang akan datang, seorang pria parubaya di perkebunan Wang Klan di kota Black Sea tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Saudara Wu Jiang, ada apa? Seorang wanita di samping pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengerutkan kening dan mengikuti pandangan pria itu ke Laut Hades. Aura yang sangat kuat. Begitu banyak aura. Apakah bahayanya ada di sini? Mungkinkah ini kesepakatan antara Gunung Sainte dan Klan Laut? Pria bernama Wu Jiang mengabaikan pertanyaan wanita itu dan bergumam dengan ekspresi muram. Dia di sini. Saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat suram. Kaka Wu Jiang, ini. Menghadapi kata-kata Wu Jiang, ekspresi wanita itu langsung menjadi serius. Tidak bagus. Ke R, cepat. Ayo pergi. Suruh semua orang di kota Laut Hitam pergi. Pergi bersama keluarga Wang. Kota Black Sea dalam bahaya. Kali ini, Wu Jiang akhirnya menjawab dengan lantang setelah wanita itu ditanyai. Apa? Kata-kata Wu Jiang menyebabkan ekspresi ke R berubah. Perlombaan laut. Mereka ada di sini. Kali ini, belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya Gunung Sainte telah menyerahkan kota Laut Hitam kepada perlombaan laut. Sial. Ayo pergi, kalau tidak semuanya akan terlambat. Dihadapkan pada keheranan dan keraguan KR, Wu Jiang berkata dengan cemas. Balapan laut, Gunung Sainte. Itu benar. Pada saat ini, Wu Jiang punya gambaran kasar. Dunia tiba-tiba berubah, seolah hari kiamat telah tiba. Hal ini disebabkan oleh aura anak. Aura yang kuat dari si Rache. Puluhan ribu anggota klan laut, anggota klan Kaisar Laut yang tak terhitung jumlahnya. Aura mereka cukup untuk menggerakkan angin dan awan. Perasaan ilahinya mencakup radius beberapa ratus li. Saat ini, setiap perubahan di dunia muncul di mata Wu Jiang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi di Laut Netherworld. Kali ini, musuhnya sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi kota Laut Hitam. Saat ini, dia harus pergi. Jika tidak, kota Laut Hitam akan terhapus dari dunia. Gunung Sainte sialan. Memikirkan hal ini, Wu Jiang mengutuk. Keluarga Raja Laut, Ras Laut, mereka begitu sombong, menyerang kota Laut Hitam dalam skala besar. Mereka datang dengan tekad untuk menang. Jika bukan karena izin Gunung Sainte, apakah si Rache berani melakukan ini? Ini mengingatkan Wu Jiang akan kekhawatiran mereka ketika Wang Chen pergi belum lama ini. Gunung Sainte dan perlombaan laut tampaknya telah mencapai kesepakatan yang tak terkatakan. Dan kini, perjanjian ini telah muncul. Target mereka adalah kota Laut Hitam. Apa? Balapan Laut? Mereka? Mendengar kata-kata Wu Jiang, K.R. tidak bisa lagi tenang. Laporkan. Saat K.R. terkejut, suara cemas terdengar dari luar kediaman keluarga Wang. Astaga. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh berlari menuju Aula Utama. Nona K.R., Tuan Wu Jiang, kabar buruk. Perlombaan Laut. Perlombaan Laut telah tiba. Jumlahnya puluhan ribu, dan jumlahnya tidak terbatas. Ombaknya menyapu menuju kota Laut Hitam kita. Orang tersebut melapor kepada K.R. dan Wu Jiang dengan cemas. K.K. Wu Jiang, ini. Wajah K.R. menjadi gelap ketika dia mendengar berita itu. Mereka ada di sini. Cepat pergi. Ini bukanlah sesuatu yang Anda dan saya dapat hentikan. Tinggalkan kota Laut Hitam. Mendengar laporan pria itu, Wu Jiang buru-buru mendesak K.R. Pergi. Pergi bersama semua orang dari keluarga Wang. Tinggalkan kota Laut Hitam sebanyak yang Anda bisa. Tidak. K.K. Wu Jiang, kota Laut Hitam milik keluarga Wang. Sekarang dalam bahaya, bagaimana kita bisa pergi? K.R. panik saat mendengar kata-kata Wu Jiang. Selama kota ini masih ada, penduduknya akan tetap ada. Bina salah kota ini. Bina salah rakyatnya. Melihat Wu Jiang, K.R. mengucapkan setiap kata dengan tegas. Kumpulkan semua orang dan pergi ke gerbang kota untuk melawan si Rache. Biarkan semua orang di kota Laut Hitam pergi secepat mungkin. K.R. berkata pada pria di depannya. Kamu. Wu Jiang mengerutkan kening ketika dia mendengar K.R. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Keluarga Wang Anda bukan hanya kota seperti kota Laut Hitam. Jika Anda melarikan diri hari ini, tentara akan datang dan merebut kembali kota Laut Hitam di masa depan. Kalian. Keputusan K.R. membuat Wu Jiang sedikit cemas. Sebelum Wang Chen pergi, dia mempercayakan kota Laut Hitam dan keluarga Wang kepadanya untuk dilindungi. Sepertinya dia tidak akan bisa melindungi kota Laut Hitam sekarang. Namun, sebagian dari keluarga Wang bisa saja pergi. Namun, keputusan K.R. tidak berbeda dengan masuk ke dalam jebakan. Sejak perlombaan laut telah tiba, mereka harus memiliki tekad untuk menang. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan mendekati kematian. Aku tidak akan pergi. K.K. Wu Jiang, pergi dulu. K.R. berkata dengan tegas menanggapi permintaan Wu Jiang. Tidak ada seorang pun dari keluarga Wang yang lolos. Hanya ada prajurit yang tewas dalam pertempuran. Mereka bisa mati berdiri, tetapi mereka tidak akan pernah hidup dengan berlutut. Meskipun perlombaan laut sangat kuat, mereka akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Berjuang sampai akhir. Mendengar kata-kata K.R., anggota keluarga Wang yang berkumpul di aula saat mereka mendengar berita itu meraung serempak. Di antaranya adalah yang sadan yang lainnya. Pada saat ini, wajah semua orang serius, tetapi ekspresi mereka tegas. Berjuang sampai akhir. Semua orang mengutarakan pikiran mereka pada saat pertama. Ayo berangkat. K.R. menganggup ketika dia melihat orang-orang ini berkumpul dan mendengarkan kata-kata mereka. Lalu, dia berteriak dengan suara yang dalam. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, K.R. memimpin semua orang menuju gerbang kota. Sialan! Melihat tindakan keluarga Wang, ekspresi rumit muncul di mata Wu Jiang. Orang-orang dari keluarga Wang ini. Haruskah dia menyebut mereka bodoh? Atau haruskah dia menyebut mereka bodoh? Mereka bisa pergi dan mencari kesempatan untuk kembali. Tapi sekarang, mereka memilih untuk berjuang sampai akhir. Meskipun mereka tahu mereka akan mati, mereka tetap. Wang Chen! Keluarga Wang! Apakah ini alasan mengapa kamu begitu kuat? Memikirkan hal ini, Wu Jiang menghela nafas dengan ekspresi muram. Dia sudah tahu segalanya tentang keluarga Wang. Bagaimana keluarga Wang membangun kembali dirinya dari abu dan bangkit selangkah demi selangkah menjadi keluarga yang kuat di perbatasan utara, dan akhirnya di benua langit yang mendalam. Mungkin karena keberanian ini, tekat ini. Meskipun tindakan seperti itu mungkin tampak bodoh bagi banyak orang. Namun, ini adalah keyakinan penting bagi sebuah keluarga yang kuat. Baik. Memikirkan hal ini, Wu Jiang menghela nafas. Perlombaan laut. Kalau begitu ayo bertarung sampai mati. Hahaha. Keluarga Wang jadi gila. Aku akan menjadi gila dengan mereka. Tapi, seberapa kuatkah kamu? Laut Netherworld? Gunung Sainte. Hari ini, terlepas dari apakah kota laut hitam hancur atau tidak, bencana Anda akan segera datang. Menyipitkan matanya, Wu Jiang bergumam. Astaga. Pada saat berikutnya, sosoknya bersinar, dan Wu Jiang menghilang dari tempatnya. Tidak bagus. Perlombaan laut sedang menyerang. Ya Tuhan, ras laut terkutuk ini, apa yang mereka coba lakukan? Sial. Jika ras laut tidak dihancurkan, kota laut hitam kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Saat anggota keluarga Wang bergegas menuju gerbang kota-kota laut hitam, kota laut hitam sudah berada dalam kekacauan. Teriakan kaget naik dan turun. Saat ini, di tengah hujan lebat, di jalanan, ada orang-orang yang bergerak, sungguh kacau balau. Saat ini, di luar kota laut hitam, deru ombak yang besar begitu jernih dan memekakkan telinga. Semuanya dari kota laut hitam, cepat pergi. Perlombaan laut sedang menyerang, semuanya pergi. Di tengah kekacauan itu, suara gemuruk ras terdengar dari langit. Ini adalah suara keluarga Wang. Semuanya dari kota laut hitam, pergi. Ini adalah hal terakhir yang bisa mereka lakukan. Semakin lama mereka bisa melawan perlombaan laut, semakin banyak orang yang bisa mereka biarkan pergi. Keluarga Wang. Itu keluarga Wang. Keluarga Wang bergegas menuju gerbang kota. Keluarga Wang berencana bertarung sampai mati dengan si Rache. Ya Tuhan, kepala keluarga Wang tidak ada di sini. Para ahli dari keluarga Wang tidak ada di sini. Bagaimana mereka bisa menolak? Keluarga Wang dalam bahaya. Mereka mencoba mengulur waktu untuk kita. Keluarga Wang berusaha memperjuangkan kesempatan agar kita bisa pergi. Pada saat ini, mendengar raungan keras, seruan dan desahan datang dari kota laut hitam. Sial, ayo bertarung sampai mati bersama si Rache. Hidupku diselamatkan oleh keluarga Wang dari tangan ras iblis. Hari ini, ayo bertarung sampai mati bersama si Rache. Di tengah desahannya, seorang pria kekar dengan mata merah meraung marah. Tindakan keluarga Wang menggugahnya, dan membuat darahnya mendidih, membuatnya gila. Saat ini, dia memilih untuk tetap tinggal. Ya, bertarunglah. Keluarga Wang melindungi kota laut hitam kita, dan sekarang, kita juga harus melakukan bagian kita. Bertarung sampai mati. Bunuh satu untuk mencapai titik impas, bunuh dua untuk mendapat untung. Keluarga Wang telah memperlakukan saya dengan baik, bagaimana saya bisa pergi? Saat keluarga Wang berteriak, orang-orang di kota laut hitam tidak kehabisan kota laut hitam seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, serangkaian raungan geram datang dari kerumunan yang kacau saat ini. Pada saat ini, di bawah hujan lebat, sesosok tubuh melesat ke langit. Lalu, dua angka, tiga angka. Saat ini, dalam situasi berbahaya ini, masih ada orang di kota laut hitam yang memilih untuk berdiri bersama keluarga Wang. 2083 Dalam sekejap mata, ratusan sosok muncul di langit. Yang terlemah dari orang-orang ini telah mencapai level King Warriors, dan yang terkuat bahkan telah mencapai level Grandmaster Warrior. Walaupun orang-orang ini sangat lemah, mereka tidak kuat sama sekali. Mereka cukup untuk melawan anggota biasa klan kelautan. Dan jumlah orang seperti itu masih terus bertambah saat ini. Di darat, para pejuang juga muncul satu demi satu. Dalam sekejap mata, ratusan orang telah berkumpul. Bunuh, lawan klan kelautan. Benar, lawan klan kelautan. Kelan kelautan terlalu berlebihan. Saat orang-orang ini berkumpul, suara gemuruh menjadi semakin menggemparkan. Di masa lalu, apakah itu invasi klan iblis atau klan kelautan, keluarga Wang selalu yang melawan. Hari ini, mereka akan berjuang bahu-membahu dengan keluarga Wang. Pada saat ini, orang-orang yang berdiri memikirkan apa yang telah dilakukan keluarga Wang di masa lalu. Saat itu, kota laut hitam sangat kacau, dengan penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Jika bukan karena keluarga Wang yang menyatukan kota laut hitam, mungkin masih akan kacau balau. Jika demikian, akan terjadi pembunuhan tanpa akhir, dan darah akan mengalir seperti sungai. Tidak diketahui berapa banyak orang yang akan tewas di kota laut hitam. Termasuk mereka. Setelah itu, klan iblis menyerang satu demi satu, dan klan kelautan terus menyinggung mereka. Jika bukan karena keluarga Wang yang berusaha sekuat tenaga menghentikan mereka, kota laut hitam akan berubah menjadi neraka. Di antara orang-orang yang hadir, siapa yang bisa terus hidup? Karena itulah orang-orang ini tidak mundur saat ini. Mereka memilih untuk bertarung. Tanpa disadari, keluarga Wang sudah mengakar kuat di kota laut hitam. Mereka telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat kota laut hitam. Karena itulah pemandangan saat ini muncul. Bunuh. Di tengah suara gemuruh, ratusan orang berlari menuju gerbang kota-kota laut hitam. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Wang yang datang untuk bubar mau tidak mau merasa sedikit tersentuh. Dalam sekejap, mereka merasa semuanya sepadan. Pada tahun-tahun ini, semua yang dilakukan keluarga Wang tidak sia-sia. Mereka telah menunjukkan temperamen dan landasan yang seharusnya dimiliki oleh sebuah keluarga yang kuat. Ledakan. Dan ketika orang-orang ini mencapai gerbang kota-kota laut hitam, gelombang laut yang mengamuk telah melanda depan kota laut hitam. Klan manusia akan dihancurkan. Kota laut hitam akan dihancurkan. Darah ganti darah. Serangkaian raungan marah terdengar dari laut. Kota laut hitam, keluarga Wang, hari ini adalah hari kematianmu. Di tengah suara gemuruh, suara gemuruh lain datang dari balik gelombang laut. Pada saat berikutnya, lusinan anggota klan dewa laut muncul di hadapan semua orang. Aura orang-orang ini membubung ke langit, niat membunuh mereka melonjak. Wang Chen, keluarga Wang. Memikirkan Wang Chen, klan dewa laut mengertakkan gigi. Berapa banyak ahli klan kerajaan laut di laut utara yang dibunuh Wang Chen? Jika bukan karena keberadaan gunung Sainte, jika bukan karena leluhur tua yang menghentikan mereka, mereka pasti sudah lama menyerbu kota laut hitam dan mengubahnya menjadi neraka. Keluarga Wang dimusnahkan sepenuhnya. Dan satu-satunya alasan mereka tidak melakukannya adalah karena mereka sedang menunggu. Mustahil untuk melupakan kebencian ini. Mereka telah menunggu hari ini. Hari ini, kesempatan mereka telah tiba. Hari ini adalah hari mereka menghancurkan kota laut hitam. Perlombaan laut, jangan pergi terlalu jauh. Mendengar raungan kemarahan yang datang dari air pasang, melihat anggota klan dewa laut yang berdiri di tembok kota, ekspresi ke air jelek saat dia berteriak. Perlombaan laut, apakah Anda lupa perjanjian kita? Jangan bilang kamu tidak menaruh perhatian pada gunung Sainte. Di medan perang, Yangsa juga berteriak dengan marah. Hahaha. Mendengar kata-kata Yangsa, pemimpin klan dewa laut tiba-tiba tertawa. Bahkan jika kamu melangkah terlalu jauh, apa yang dapat kamu lakukan? Gunung Sainte. Hahaha. Jangan khawatir, gunung Sainte tidak akan melanjutkan soal kehancuran kota laut hitam hari ini. Adapun kamu, mati sekarang. Pemimpin anggota klan dewa laut menyipitkan matanya dan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke anggota keluarga uang yang hadir. Melangkah terlalu jauh. Itu hanya perkataan orang lemah. Jika kota laut hitam hancur hari ini, apa gunanya bertindak terlalu jauh? Itu hanyalah kata-kata perlawanan dari pihak yang lemah. Adapun gunung Sainte. Memikirkan hal ini, pemimpin anggota klan dewa laut menjipir. Jika orang-orang ini menaruh harapannya pada gunung Sainte, maka mereka akan salah besar. Jika bukan karena izin gunung Sainte, mereka tidak akan membuat keributan sebesar itu. Tampaknya perjanjian yang ditanda tangani Mount Sainte dengan mereka memang dirahasiakan. Begitu orang-orang rendahan ini mencapai neraka, mereka secara alami akan mengetahui semua ini. Semut rendahan, mati. Kemudian, di tengah raungan kemarahan, sesosok tubuh bergegas keluar dari belakang pemimpinnya. Ledakan. Gelombang udara meledak. Ombak yang menakutkan berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya ribuan kaki dan menyapu menuju kota laut hitam. Huff, enam bersaudara di laut utara, beraninya kamu datang. Wu Jiang, yang berdiri di samping ke air, berteriak dingin ketika dia melihat anggota klan dewa laut menyapu naga air menuju kota laut hitam. Itu benar, bukankah enam bersaudara dari laut utara adalah orang pertama yang bergegas keluar saat ini? Siapa yang mengira dia akan pulih dari lukanya begitu cepat? Di masa lalu, orang ini hampir kehilangan nyawanya di tangan Wang Chen dan tubuhnya hancur. Siapa sangka klan dewa laut akan mengeluarkan sesuatu yang baik untuk membantu orang ini pulih begitu cepat? Melihat enam bersaudara dari laut utara hendak menyerang, Wu Jiang berteriak dan bergegas keluar. Ledakan. Suara ledakan meledak dalam sekejap. Saat dia bergegas keluar, Wu Jiang meninju dengan kedua tangannya. Pada saat ini, cahaya mengerikan meledak dari dalam naga air. Auman, auman, auman. Saat cahayanya meledak, gelombang udara mengamuk. Naga sepanjang ribuan kaki itu berguling dan melolong kesakitan. Cipratan, cipratan, cipratan. Air memercik ke segala arah. Di tengah distorsi, naga sepanjang ribuan kaki itu tiba-tiba roboh. Tersesat. Kemudian, dengan rawungan lainnya, Wu Jiang langsung menuju enam bersaudara di laut utara. Gemuruh. Kedua telapak tangan meledak dan gelombang udara mengguncang langit. Bang. Menghadapi serangan Wu Jiang, enam bersaudara di laut utara terkejut dan segera memblokirnya. Kedua telapak tangan bertabrakan dan gelombang udara yang tak berujung meledak. Cipratan, cipratan, cipratan. Seluruh laut sedang bergolak saat ini. Gelombang angin yang mengerikan menyapu ke segala arah. Kota Laut Hitam berada di ambang kehancuran di tengah gelombang dan badai tersebut. Puff. Bersamaan dengan serangan ini, sosok enam bersaudara dari laut utara berhenti dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan setegup darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Benar saja, lukamu belum pulih sepenuhnya. Mati. Wu Jiang mencibir setelah memaksa enam bersaudara di laut utara mundur dengan satu serangan. Meskipun dia mendapat bantuan harta langit dan bumi untuk segera mereformasi tubuh fisiknya. Kekuatannya masih jauh dari pulih ke puncaknya. Wu Jiang dengan cepat mengejarnya setelah berhasil menyerang. Semut rendahan, jangan terlalu sombong. Melihat enam bersaudara di laut utara dalam bahaya, sosok lain bergegas keluar dari klan Dewa Laut. Enam bersaudara, mundurlah. Serahkan orang ini padaku. Di tengah suara gemuruh, sosok itu berdiri di depan Wu Jiang, melindunginya. Sosok yang tiba-tiba muncul di depan Wu Jiang tiba-tiba berputar, memicu gelombang ki yang tak terbatas. Ombak bergulung dan angin puyuh berkumpul, seolah-olah telah berubah menjadi iblis tak terbatas yang menyapu Wu Jiang. Manusia, pergilah ke neraka. Pada saat yang sama, di sisi lain, sosok lain bergegas keluar dan langsung menuju Wu Jiang. Pada saat ini, dua ahli dari klan Dewa Laut menyerang Wu Jiang pada saat yang bersamaan. Tak tahu malu. Melihat adegan ini, wajah Yangsa membeku dan dia mengutup dengan keras. Hahaha, manusia rendahan, kalian semua juga bisa masuk neraka. Saat ini, kota Laut Hitam akan dipenuhi jutaan mayat dan menjadi kota air. Klan Laut kita akan menyatukan dunia. Namun, sebelum Yangsa bisa melakukan apapun, klan Dewa Laut dan klan Laut lainnya menyerang pada saat yang bersamaan. Wu Jiang, di kota Laut Hitam, dialah satu-satunya yang menjadi ancaman bagi klan Laut. Selama dia terlibat, apa yang tersisa dari kota Laut Hitam? Bagi klan Laut dan klan Dewa Laut, kota Laut Hitam tanpa dukungan Wu Jiang hanyalah hiasan. Di tengah ledakan tawa, dalam sekejap, beberapa sosok bergegas keluar dan langsung menuju kota Laut Hitam. Angin dan ombak menderu. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar. Dalam sekejap, laut kembali bergejolak. Pada saat ini, laut berubah menjadi binatang buas, iblis lapar. Ia ingin melahap kota Laut Hitam dan semua orang di kota Laut Hitam. Ombaknya menyapu setinggi ribuan meter, langsung menelan kota Laut Hitam. Tidak. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang di kota Laut Hitam yang belum melarikan diri merasa ketakutan. Bajingan, klan Laut, jangan pikirkan itu. Di tembok kota, Yangsa meraung dengan wajah muram saat ini. Ledakan. Saat suaranya jatuh, Yangsa memegang senjata ilahi dan langsung menuju ombak. Bang. Namun, saat serangan mengerikan Yangsa mendarat di gelombang setinggi seribu kaki, tubuhnya bergetar hebat. Kepulan-kepulan-kepulan. Lalu, darah muncrat. Wajah Yangsa menjadi pucat dalam sekejap. Kemudian, dengan erangan teredam, dia langsung terlempar ke belakang. Yangsa. Hati-hati. Adegan yang terjadi di depan mereka tidak bisa tidak mengejutkan semua orang. Mata semua orang membelalak. Di depan gelombang besar ini, Yangsa sebenarnya tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hal ini membuat hati semua orang tenggelam. Yangsa adalah salah satu ahli mutlak di bidangnya. Mereka tidak menyangka klan laut sekuat itu. Mereka tidak menyangka kekuatan gelombang besar ini begitu kuat. Hahaha. Kamu belum memasuki alam yang murni, namun kamu ingin melawan kekuatan klan laut. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Yangsa terlempar kembali, ledakan tawa datang dari dalam ombak. Gemuruh. Saat langit dan bumi berguncang, gelombang besar tanpa ampun menelan kota laut hitam. F. Cek. Aku akan bertarung. Bunuh. Klan laut, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Melihat gelombang besar akan melahap segalanya, semua orang di keluarga uang di tembok kota dan orang-orang di kota laut hitam yang secara spontan datang untuk melawan klan laut menjadi marah. Di tengah suara gemuruh, semua orang pada saat ini memiliki ekspresi tegas di wajah mereka saat mereka menyerbu menuju gelombang besar. Pada saat ini, menghadapi pembantaian klan laut, menghadapi serangan gelombang besar, dan ketika kota laut hitam berada dalam situasi putus asa, semua orang melancarkan serangan terakhir mereka. Berjuang sampai orang terakhir, bertarung sampai tetes darah terakhir. Hanya itu yang harus mereka lakukan. 2084 Gemuruh. Langit dan bumi berguncang. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah segar berceceran. Jeritan terdengar satu demi satu. Satu demi satu sosok terlempar atau terkoyak oleh ombak. Beberapa yang lebih lemah bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi abu. Inilah pemandangan yang terjadi di depan kota laut hitam. Gelombang seribu kaki yang dilepaskan oleh klan kelautan bagaikan binatang buas. Kuku besinya tidak dapat dihentikan. Auranya mengguncang Iskowsway. Hahaha, semut rendahan. Pergi dan mati. Itu, kalian semua akan mati. Dan kota laut hitam terkutuk ini, binasalah untukku. Menghadapi semut yang tak terhitung jumlahnya yang mencari kematian, serangkaian tawa gila datang dari dalam ombak. Selain sungai Wu, tidak ada yang bisa menghentikan gelombang mengerikan ini. Kota laut hitam ditakdirkan untuk dihancurkan. Nona KR, pergi. Cepat pergi. Nona KR, biarkan kepala keluarga membalas dendam untuk kita. Gelombang itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Melihat kehidupan demi kehidupan hilang dalam gelombang, anggota klan Wang yang tersisa dipenuhi dengan haus darah. Ombaknya tidak bisa dihentikan. Perbedaan kekuatan membuat mereka putus asa. Dalam keputus asaan, melihat KR, seseorang mulai membujuknya. KR, mereka harus membiarkan KR pergi. Siapa yang tidak mengetahui posisi KR di keluarga Wang? Semuanya bisa mati. Tapi dia tidak bisa. Dia harus pergi. Tidak. KR mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah sambil mendengarkan bujukan orang-orang di sekitarnya. Nada suaranya tegas dan tak tergoyahkan. Meninggalkan. KR tentu saja tidak bisa pergi. Dia bilang dia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Bagaimana dia bisa pergi? Karena kota laut hitam diberikan kepadanya untuk dijaga, itu adalah tanggung jawab. Sejak hari itu, KR tahu bahwa hidupnya terkait erat dengan kota laut hitam. Jika kota itu ada, dia akan hidup. Jika kota itu mati, dia akan mati. Dia tidak mau pergi. Mata KR menjadi sedikit merah ketika dia menyaksikan gelombang besar yang melanda dirinya, mendengar gelombang tangisan dan ratapan yang menyedihkan, dan menyaksikan pemandangan darah berceceran di mana-mana. Saat ini, area di depan kota laut hitam adalah sebuah wilayah. Gelombang besar itu adalah malaikat maut neraka. Ia terus-menerus menuai kehidupan, melenyapkan jiwa, dan menghancurkan segalanya. Wang Chen, kamu orang jahat. Dan Kuang Ren, penghalang siner, penghalang zilan. Pada saat ini, sebuah pemandangan terlintas di benak KR. KR mau berangkat duluan. Jika penduduknya masih hidup, kota ini akan tetap ada. Jika penduduknya mati, kota itu akan runtuh. KR tidak akan berdiam diri dan menyaksikan kota laut hitam dihancurkan. Lapisan kabut perlahan memenuhi mata KR. Perlombaan laut, mati. Saat berikutnya, KR mengeluarkan raungan marah dan menyerang gelombang besar itu. Hahaha, mati, matilah kalian semua. Namun, saat KR menyerbu ke arah mereka, dan saat anggota keluarga Wang berteriak kaget, gelombang besar menjadi semakin ganas. Siapa? Tentu saja para Sivok tahu. Dia adalah anggota inti dari keluarga Wang. Dia juga salah satu orang yang harus mereka singkirkan. Jika dia meninggal, Wang Chen pasti akan menjadi gila, bukan? Hahaha, pergilah ke neraka. Mendengar hal ini, suara gemuruh terdengar dari dalam gelombang. Ledakan. Gelombang setinggi seribu meter disertai dengan suara gemuruh, dan seekor naga tak berujung melesat. Naga air itu terjatuh dan menyapu ke arah KR. Jangan pernah memikirkannya. Melihat naga air menyapu ke arahnya, ekspresi KR membeku dan dia meraung dengan marah. Boom-boom-boom. Pada saat berikutnya, saat dia meraung, KR mengeluarkan senjata dewa miliknya dan memblokirnya. Puff! 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 Namun perlawanan KR tidak ada gunanya. Kekuatannya seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta di hadapan gelombang dahsyat. Setelah mengeluarkan seteguk darah, tubuh KR terlempar kembali. Ledakan. Seperti meteorit, tubuh KR menghantam kota laut hitam dengan keras. Produk. Saat KR dan yang lainnya terlempar, gelombang raksasa telah tiba di depan tembok kota. Musnahkan. Kota dosa. Tawa gila datang dari dalam gelombang. Produk. Gelombang mencapai kota laut hitam dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kemudian, gelombang mengalir turun dari langit seperti bima sakti, ingin menelan dan memusnahkan kota laut hitam. Tidak. Tidak. Suku laut. Melihat ini, anggota keluarga Wang yang tersisa meraung putus asa. Menghadapi kekuatan suku laut, mereka tidak bisa lagi melawan. Seperti semut, mata mereka merah, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam kota laut hitam, mereka yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu merasa ketakutan. Mata mereka terbuka lebar dan berteriak putus asa. Saat ini, dunia sepertinya sedang memasuki hari kiamat. Aura keputus asaan menyelimuti langit dan aura kematian merasuki hati setiap orang. Selama manusia masih hidup, kota juga masih hidup. Penduduknya sudah mati, dan kotanya hancur. Apakah ini ditakdirkan untuk menjadi akhir? Melihat gelombang besar yang jatuh dari langit, KR, yang terluka parah dan merasa tubuhnya akan roboh, mengungkapkan ekspresi kecewa dan putus asa. Wang Chen, Saudari Siner, KR harus pergi dulu. Pada akhirnya, kami tetap tidak bisa mempertahankan kota laut hitam. Saat dia bergumam, setetes air mata mengalir di pipinya. Dia melihat sekeliling pada pemandangan kacau itu. Dia melihat kengganan dan keputus asaan di mata orang-orang di sekitarnya. Dia perlahan menutup matanya. Dia benar-benar tidak mau. Namun, dia benar-benar tidak mempunyai kekuatan untuk melawan lagi. Kekuatannya, masih terlalu lemah. Ledakan. Saat KR menutup matanya, ombaknya meledak. Ah! Jeritan datang satu demi satu. Ledakan. Tubuh KR seakan terkoyak saat tersapu ombak. Dunia berputar dan kesadarannya kabur. Kematian menelan KR sepenuhnya. Suku Oseanik, kamu mendekati kematian. Namun, saat KR masih memiliki sisa kesadarannya, sebuah suara kemarahan meledak di langit. Suara itu begitu familiar dan agung. Di saat-saat terakhir, KR samar-samar melihat beberapa sosok bergegas keluar dari kehampaan. Dia sepertinya melihat Wang Chen, Yosin Yan, dan pria gila. Kalian, akhirnya sampai di sini. KR, kalian akhirnya sampai di sini. Sayangnya, KR adalah. Dalam keadaan linglung, KR, yang tersapu ombak, tersenyum saat melihat semuanya. Saat ini, senyuman itu sangat, sangat indah. Namun, saat dia tersenyum, rasa sakit dan dingin di tubuhnya menyebabkan kesadaran terakhir KR menghilang sepenuhnya. Dunianya menjadi gelap gulita. Suku Oseanik, kamu mendekati kematian. Saat KR tersapu gelombang dan kesadarannya kabur, dia melihat hal terakhir yang dilihatnya. Saat kota laut hitam akan tenggelam seluruhnya, saat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam keputus asaan, raungan kemarahan datang dari kehampaan. Astaga! Saat berikutnya, langit dan bumi berguncang. Dalam kehampaan, sebuah telapak tangan raksasa terulur. Telapak tangan itu muncul tepat saat gelombang raksasa hendak menelan kota laut hitam. Ledakan. Ledakan udara yang menghancurkan bumi meledak. Astaga! Di tengah hembusan udara yang mengerikan, gelombang raksasa yang hendak melahap segalanya tiba-tiba berhenti dan tidak bisa lagi bergerak maju. Tersesat! Saat ombak berhenti, suara gemuruh terdengar lagi. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh berlari keluar dari kehampaan dan meninju. Pukulan itu sangat menggemparkan. Di bawah pukulan itu, seluruh dunia tampak menjadi gelap, dan ombak besar tampak mulai bergetar. Ledakan. Kemudian, cahaya merah tak berujung bercampur dengan pancaran kepalan tangan meledak ke dalam gelombang raksasa. Gelombang raksasa itu tiba-tiba berguncang dan akhirnya roboh. Ah! 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 Saat gelombang raksasa itu runtuh, gelombang jeritan datang dari dalam gelombang raksasa itu. Bang! 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 Banyak anggota suku kelautan yang bersembunyi di gelombang raksasa langsung terbunuh. Kepala keluarga. Itu adalah kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Wang ada di sini. Saat gelombang besar pecah dan air laut yang tak terhitung jumlahnya melonjak di kota Laut Hitam, hal itu tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Di dalam kota Laut Hitam, orang-orang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup bersorak ketika melihat sosok itu. Wang Chen. Itu benar. Pada saat ini, sosok yang keluar dari kehampaan sebenarnya adalah Wang Chen. Selain Wang Chen, ada juga Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, dan Yoh Xin Yan. Di dataran ratapan, setelah mendengar bahwa kota Laut Hitam dalam bahaya, Wang Chen membawa beberapa orang dan bergegas ke kota Laut Hitam tanpa henti. Pada saat ini, ketika kota Laut Hitam berada dalam situasi paling berbahaya, ketika kota Laut Hitam hendak ditenggelamkan dan dilahap, Wang Chen akhirnya tiba. Mereka telah tiba pada momen paling krusial dan menghancurkan gelombang setinggi ribuan meter yang tak tertandingi. Di bawah gelombang raksasa, seluruh kota Laut Hitam terselamatkan. Sayangnya, meski begitu, Wang Chen masih terlambat satu langkah. Karena saat ini, keluarga Wang dan kota Laut Hitam telah menderita banyak korban jiwa. Melihat gelombang air di jalanan kota Laut Hitam, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. K.R. Nona Ke, Eh. Kepala keluarga, ini buruk. Nona Ke, R. Kepala keluarga. Di tengah wajah suram Wang Chen, seruan-seru datang dari kerumunan saat ini. Dua anggota keluarga Wang yang tersisa berteriak dengan panik saat ini. Kepala keluarga, ini buruk. Nona Ke, R. Telah terseret ke dalam gelombang raksasa. Dia. Melihat Wang Chen, orang-orang ini berteriak dengan cemas. Apa? K.R. Dia. Mendengar perkataan orang-orang ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Kuang Ren berteriak ketakutan. K.R. Telah tersapu gelombang. Dua ribu delapan puluh lima. K.R. Dia. Pada saat itu, Wang Chen dan yang lainnya terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis ketika mendengar berita tentang K.R. Tidak diragukan lagi ini adalah ledakan tiba-tiba di hati setiap orang. Bajingan. Setelah ekspresinya berubah, si eksentrik meraung dengan mata merah. Saya baru saja melihat Nona K.R. terluka parah dan tersapu ombak besar. Aku juga. Nona K.R. pasti masih ada di kota. Menghadapi kemarahan Wang Chen dan yang lainnya, anggota keluarga Wang yang tersisa dengan cepat berkata. Temukan dia. Temukan K.R. apapun yang terjadi. Mendengar perkataan orang-orang ini, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, Wang Chen melepaskan jiwa ilahinya untuk menutupi seluruh kota Laut Hitam dalam upaya menemukan aura K.R. Sayangnya, di lautan luas, kota Laut Hitam setengah tenggelam dan berada dalam kekacauan. Saat itu, Wang Chen ingin menemukan K.R. Rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Bagaimana bisa semudah itu? Bos, serahkan padaku. Melihat ekspresi suram Wang Chen, si eksentrik menekan kemarahan dan kegilaan di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku akan mencari K.R. Bos, kamu bisa membunuh klan Oseanik. Ini adalah keputusan eksentrik. Pada saat itu, pertempuran masih berlangsung, dan musuh kuat masih ada di hadapannya. Tapi Wang Chen tidak bisa melepaskan diri. Klan Kelautan, hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Mendengar perkataan si eksentrik, Wang Chen tidak banyak bicara. Dia menoleh dan melihat ke luar kota. Seperti yang dikatakan si eksentrik, klan Kelautan masih ada di sini, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Masalah menemukan K.R. hanya bisa diserahkan kepada eksentrik. Dan yang perlu dia lakukan adalah membunuh untuk membuat klan Oseanik membayar harga seratus kali lipat. Melihat anggota klan Kelautan yang tak ada habisnya melonjak menuju kota Laut Hitam di tengah ombak yang mengamuk. Melihat anggota klan Kelautan yang ganas, mata Wang Chen melonjak karena niat membunuh. Ini bukan pertama kalinya klan Kelautan menyerang kota Laut Hitam. Nasib K.R. tidak diketahui. Bisakah ini menenangkan Wang Chen? Memikirkan hal ini, niat membunuh Wang Chen menjadi semakin intens. Hah iya. Hembusan angin menyapu seluruh area, dan gelombang Kim melonjak. Pada saat ini, langit dan bumi telah tenggelam dalam atmosfer yang suram, dan atmosfer seolah membeku. Wang Chen, aku tidak berharap kamu benar-benar datang. Di tengah niat membunuh gila Wang Chen, di sisi lain, raungan marah datang dari si Rache. Wang Chen, sebenarnya itu Wang Chen. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Dengan kemunculan Wang Chen, klan Laut menjadi gempar. Khususnya, aura pembunuh mengerikan yang terpancar dari Wang Chen saat ini membuat semua orang terkesiap tanpa sadar. Aura menakutkan macam apa ini? Ini sebenarnya membuat mereka merasa tercekik. Bahkan menyebabkan darah mereka membeku. Mustahil. Bukankah Wang Chen berkelahi dengan seseorang di Hou Ling Plain? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi liulang Laut Utara, yang bertarung dengan Wu Jiang, tiba-tiba berubah saat dia melihat Wang Chen. Jelas sekali, dia tidak menyangka Wang Chen akan muncul di sini saat ini. Menurut berita yang diterima oleh Sirace, bukankah seharusnya Wang Chen bertarung di Hou Ling Plain hari ini? Bagaimana dia bisa mengetahui apa yang terjadi di kota Laut Hitam? Hahaha, Wang Chen, Anda datang tepat pada waktunya. Lihat aku membunuhmu. Penampilan Wang Chen mengejutkan, tapi juga menyenangkan. Misalnya, pembangkit tenaga listrik dari klan Kekaisaran Laut, liulang Laut Utara. Ketika dia melihat Wang Chen muncul tepat waktu untuk menyelamatkan kota Laut Hitam dari kehancuran, ekspresinya berubah. Namun, dia dengan cepat menjadi bersemangat. Matanya berkedip, dan setelah raungan, liulang Laut Utara menyerbu langsung ke kota Laut Hitam. Sebagai anggota luar biasa dari generasi muda klan Kekaisaran Laut Utara, liulang Laut Utara hanya tinggal selangkah lagi untuk mewarisi warisan. Selama dia mengambil langkah ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia juga akan mendapatkan nama aslinya sejak saat itu. Wang Chen. Hari ini, dia akan menggunakan manusia rendahan ini sebagai batu loncatannya, mendapatkan kesaksian Dewa Laut, dan mendapatkan warisan Dewa Laut. Memikirkan hal ini, aura liulang Laut Utara meledak. Gemuruh. Di bawah pengaruh aura ini, gelombang ombak yang menakutkan mengalir ke langit. Kamu mendekati kematian. Melihat pembangkit tenaga listrik dari klan Kekaisaran Laut menyerbu ke arahnya, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Klan Matahari murni tahap akhir. Ini adalah kekuatan anggota klan Kekaisaran Laut yang sedang menyerang Wang Chen saat ini. Namun, meski begitu, lalu kenapa? Meskipun aura orang ini kejam, Wang Chen tidak takut akan hal itu. Orang ini seharusnya baru saja memasuki klan Matahari murni tahap akhir. Kekuatan api mengamuk dari kayu. Merasakan kekuatan lawan, Wang Chen tidak memberinya kelonggaran apapun. Sambil mengaum, dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya, Rosefin Shrugging Fire. Pada saat yang sama, di antara kekuatan lima elemen, kekuatan api mengamuk kayu dan kekuatan api mengamuk langsung digabungkan oleh Wang Chen. Suara mendesing. Saat kedua energi menyatu, tungku besar muncul di tubuh Wang Chen dalam sekejap. Bunuh. Saat berikutnya, sambil meraung, Wang Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang pembangkit tenaga listrik klan ke Kaisaran Laut. Tinju Kaisar Surgawi. Sosoknya bersinar, dan saat berikutnya, tungku di tubuhnya meledak. Kekuatan tak terbatas mengalir ke lengan Wang Chen. Tinju Kaisar Langit dilepaskan. Ledakan. Angin Tinju yang menakutkan menyebarkan gelombang angin yang tak terbatas, menghancurkan bagian kehampaan ini. Lampu merah yang menakutkan mekar, bersinar terang. Retakan. Di bawah angin Tinju yang menakutkan ini, langit tampak hancur pada saat ini, berputar dan terdistorsi. Mengaum. Boom, boom, boom. Pada saat ini, laut tak berbatas mulai mengaum lebih dahsyat di bawah kekaguman aura ini. Ah. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah anggota biasa klan laut yang sedang menuju kota laut hitam. Anggota klan laut ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Di antara mereka, ada yang lebih lemah. Bagaimana anggota klan laut biasa ini bisa menahan ledakan seperti itu? Di bawah angin Tinju Wang Chen dan ombak yang menderu, banyak anggota klan laut langsung terkoyak. Darah segar sejenak mewarnai laut menjadi merah. Bahkan anggota klan kelautan yang lebih kuat pun dikirim terbang satu demi satu. Bang. Dalam sekejap mata, di tengah teriakan, serangan Wang Chen dan serangan dalang laut utara bertabrakan dengan sengit. Langit runtuh dan bumi retak. Laut seakan-akan terbalik. Puluhan ribu sinar cahaya memancar ke segala arah. Ledakan. Di tengah gemuruh, anggota klan laut yang tidak bisa mundur tepat waktu semuanya berubah menjadi daging dan darah, tersebar di antara langit dan bumi. Sesaat, bau darah memenuhi dunia hingga membuat orang ingin muntah. Angin bertiup kencang, dan nyala api berputar-putar. Puff. Setelah pukulan ini, sosok Wang Chen tiba-tiba berhenti dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Buk-buk-buk. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba mundur. Kecemerlangan tinju kaisar langit berubah menjadi sinar cahaya merah dan melesat ke langit. Membawa laut utara, kekuatan ahli matahari murni tahap akhir sungguh luar biasa. Suara mendesing. Di sisi lain, pada saat itu, sosok dalang laut utara yang memiliki sikap gagah juga ikut terguncang dan tiba-tiba mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Menstabilkan sosoknya, dalang laut utara memandang Wang Chen dengan ekspresi terkejut. Kekuatan tempurmu sangat kuat, tapi hari ini, kamu harus mati. Sambil menghela nafas, dalang laut utara berteriak dengan kejam. Kekuatan Wang Chen jelas melebihi ekspektasi dalang laut utara. Khususnya, energi fusi yang menakutkan. Mungkinkah ini kekuatan lima elemen yang legendaris? Dalang laut utara sangat terkejut. Tapi jadi apa? Hari ini, sejak Wang Chen datang, dia tidak akan membiarkan Wang Chen pergi. Orang ini adalah batu loncatan yang sempurna baginya untuk mendapatkan warisan dewa laut. Bunuh. Saat suaranya jatuh, dia sekali lagi menyerang Wang Chen. Meski kekuatan Wang Chen di luar imajinasi, dalang laut utara masih penuh percaya diri saat ini. Bunuh orang ini dan hilangkan sepenuhnya bahaya yang tersembunyi. Inilah satu-satunya pemikiran di benak dalang laut utara. Kuali alam semesta. Melihat dalang laut utara menyerbu ke arahnya lagi, Wang Chen tidak mau kalah. Jika dia bahkan tidak bisa membunuh orang ini, bagaimana dia bisa berbicara tentang anggota klan laut lainnya? Memikirkan hal ini, Wang Chen membalikan tangannya dan mengeluarkan universe cauldron. Universe cauldron, goyangkan dunia. Sambil mengaum, Wang Chen menyuntikan kekuatan api mengamuk kayu kehidupan ke dalam kuali semesta. Bas! 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 Dengan suntikan energi yang menakutkan, universe cauldron tampak terbakar. Lampu merah membubung ke langit, dan udara panas melonjak. Astaga! Pada saat ini, sungai kacau yang mengerikan mengalir keluar. Samar-samar, di dalam sungai yang panjang itu, semua orang seakan melihat pemandangan puluhan ribu binatang berlari kencang, naga melompat, dan harimau melompat. Momentum itu membuat beberapa orang yang lebih lemah langsung muntah darah, dan sosok mereka mundur dengan cepat. Momentum yang mengerikan. Menghadapi serangan Wang Chen, ekspresi anggota klan laut tak berujung berubah drastis, dan hati mereka bergetar. Dalam gelombang udara ini, mereka buru-buru mundur ribuan meter, menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan gugup. Dalam laut utara atau Wang Chen, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Pergilah. Sementara anggota klan laut terkejut, Wang Chen mengayunkan tangannya dan melancarkan gerakan. Sungai yang semraut berubah menjadi naga panjang, menyebabkan ribuan binatang menginjak-injak dalang laut utara. Di belakangnya, universe koldron seperti gunung besar, menembus segalanya. Jangan pernah memikirkannya. Menghadapi serangan kuali semesta Wang Chen, mata dalang laut utara menunjukkan sedikit keseriusan. Pada saat berikutnya, dia hanya mendengar suara gemuruh, dan senjata dewa biru klan laut muncul di tangannya. Hancurkan. Sambil meraung, dalang laut utara meledakkan senjata dewa di tangannya. Boom, boom, boom. Saat senjata ilahi ini meledak, seluruh lautan menderu dengan ganas. Air laut berubah menjadi binatang buas dan naga panjang yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kendali dalang laut utara, binatang dan naga yang terbentuk oleh air laut langsung menuju ke sungai yang kacau balau. Ledakan. Sesaat kemudian, kedua gelombang energi itu bertabrakan dengan liar. Hujan deras turun, kilat menyambar, binatang buas mengaum, dan naga mengaum. 2086. Saat ini, ombak tak berujung dan sungai yang kacau bertabrakan. Cahaya biru mekar dan lampu merah berkedip-kedip. Kedua pancaran cahaya itu bagaikan dua matahari yang terik, mengoyak langit kusam dan suasana suram. Ledakan. Raungan terus berlanjut dan gelombang tak berujung menyapu segala arah. Istirahatlah untukku. Wang Chen berteriak saat menghadapi kebuntuan seperti itu. Bas. Dengan suara gemuruh, kuali langit dan bumi mengeluarkan dengungan lembut. Gemuruh. Lalu, gelombang udara meledak. Ombak yang menjerat sungai yang kacau itu runtuh sepenuhnya dalam sekejap di bawah cahaya kuali langit dan bumi. Cipratan, cipratan, cipratan. Kemudian, di bawah gelombang udara yang menakutkan, sungai yang kacau itu kembali mengalir menuju dalang laut utara. Tersesat. Pupil mata dalang laut utara menyempit saat melihat ombaknya pecah dan sungai yang kacau mengalir ke arahnya. Kekuatan sungai yang kacau itu berada di luar imajinasinya. Suara mendesing. Senjata ilahi yang bersinar di tangannya menebas sungai yang kacau di tengah suara gemuruh. Raungan tumpul terus berlanjut. River of Chaos, yang telah sangat lemah setelah tersapu ombak, tiba-tiba terhenti karena serangan ini. Saat berikutnya, itu pecah. Ledakan. Namun, kuali langit dan bumi telah menyerang. Kuali langit dan bumi yang besar menekan seperti gunung berapi besar. Ledakan. Hanya pada saat inilah gelombang ki yang sebenarnya meledak sepenuhnya. Ding. Di tengah suara tabrakan yang tajam, lapisan gelombang udara menyapu ribuan meter. Cahaya biru tiba-tiba meredup setelah tabrakan ini. Perlu diketahui bahwa serangan dalang laut utara baru saja menghancurkan sungai yang semraut itu. Pada saat ini, serangan mendadak dari kuali langit dan bumi secara alami agak sulit untuk ditolak. Akibat benturan hebat tersebut, dalang laut utara yang lengah langsung mengalami kerugian besar. Tidak. Di tengah suara tabrakan yang mengerikan, ekspresi dalang laut utara berubah drastis sambil menjerit ketakutan. Puff, puff, puff. Di tengah jeritan kengeriannya, lapisan api yang berkobar yang dihasilkan oleh kuali langit dan bumi di tengah-tengah api mengamuk kayu langsung menelannya. Api yang berkobar ini jelas merupakan musuh terbesar klan laut. Belum lagi api yang terbentuk dari raging flames yang sangat kuat. Yang paling penting, di bawah rangsangan energi vitalitas, kobaran api tampak melonjak lebih hebat lagi. KKK. Di saat yang sama, retakan mulai muncul pada senjata suci di tangan Beyhai dalang karena benturan yang sangat besar. Ding. Akhirnya dengan suara yang nyaring, senjata ajaib di tangan Beyhai dalang terbuka. Potongan pecahan biru, pada saat ini, kehilangan kecemerlangannya dan terbang ke segala arah. Hualala. Kemudian, aura menakutkan kuali langit dan bumi bercampur dengan amukan api meledak ke Beyhai dalang. Bagaimana tubuh yang terdiri dari daging dan darah bisa menahan serangan kuali langit dan bumi? Terlebih lagi, energi fusi dari lifewood dan raging fire bisa dikatakan sebagai musuh bebu yutan klan laut. Sebelum memahami lima elemen, energi semacam ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi ras laut. Ah! Jeritan yang menyayat hati terdengar. Di tengah jeritan, darah emas menyembur ke segala arah. Potongan daging dan darah beterbangan ke segala arah. Tidak! Aura kematian menyelimuti Beyhai dalang saat ini. Sakit, takut, saat ini, memenuhi hati Beyhai dalang. Api yang berkobar menyala, gelombang udara mengamuk, dan kuali langit dan bumi mengguncang langit dan bumi. Beyhai dalang melihat gerbang neraka terbuka lebar. Tidak bagus! Tuan Dalang! Membawa! Melihat Beyhai dalang terbungkus lampu merah dan kobaran api, daging dan darah beterbangan kemana-mana, anggota klan laut yang mundur untuk menyaksikan pertempuran berseru. Semua anggota klan laut merasa seolah-olah hati mereka terpukul keras saat ini. Semua anggota klan kaisar laut yang hadir membelalak ngeri. Bagaimana ini mungkin? Dalang adalah ahli matahari murni tahap akhir. Bagaimana cacing rendahan itu bisa mengalahkan Tuan Dalang? Suara-suara ketidakpercayaan muncul satu demi satu pada saat ini. Saat Beyhai dalang dan Wang Chen saling bertukar pukulan, seluruh anggota klan laut dan klan kaisar laut hampir yakin Beyhai dalang akan menang. Tapi sekarang, tanpa diduga. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang kaget. Bang! Di tengah seruan penonton, terdengar suara gemuruh. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Jeritan itu tiba-tiba berhenti di saat berikutnya. Di bawah kuali langit dan bumi, tubuh Beyhai dalang meledak saat ini. Darah emas yang tak ada habisnya menyatu menjadi hujan darah, menyelimuti seluruh lautan. Tidak, membawa. Melihat pemandangan ini, semua anggota klan kaisar laut melebarkan mata dan meraung ngeri. Beyhai dalang, was dead. Tidak, mustahil. Tidak ada yang bisa menerima hasil ini. Astaga! Sementara klan laut masih ketakutan, pada saat ini, saat kekuatan kuali langit dan bumi menghilang, lapisan gelombang udara secara bertahap melemah. Pada saat ini, di tengah hujan darah, sebuah bayangan dengan cepat tersapu. Beyhai dalang. Melihat sosok ini, murid Wang Chen menyusut. Betul, bukankah orang yang muncul saat ini adalah Beyhai dalang? Namun, saat ini, Beyhai dalang hampir tidak terlihat seperti manusia. Bisa dibilang saat ini, dia sudah berubah menjadi bakso yang berdarah dan pecah. Astaga! Di tengah suara tajam yang menembus udara, bakso itu menjerit dan menyapu ke kejauhan. Huff! Kamu benar-benar tidak mati. Kalau begitu biarkan aku mengirimmu pergi lagi. Melihat adegan ini, Wang Chen berteriak dengan dingin. Kekuatan kuali langit dan bumi tidak ada bandingannya, dan Beyhai dalang terluka parah karena kecerobohannya. Namun, Wang Chen juga sangat jelas bahwa langkah ini tidak akan mampu membunuh Beyhai dalang. Bukankah ini situasi di depannya? Bagaimanapun, Beyhai dalang adalah ahli matahari murni tahap akhir. Namun, kini, dia sudah berada di ambang kematian. Keunggulan dari Wood Raging Fire ditampilkan dengan tajam dan jelas dalam pertempuran ini. Bunuh! Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas dan dia mengejar Beyhai dalang. Beyhai dalang! Saat ini, tempat ini akan menjadi tempat pemakamannya. Tidak, selamatkan aku! Melihat Wang Chen mengejarnya, suara serak dan menakutkan datang dari bakso berdarah itu. Ini adalah tubuh fisik Beyhai dalang yang sangat rusak. Dengan tubuh fisik seperti itu, kekuatan Beyhai dalang sudah terlalu lemah. Jika Wang Chen menyusulnya, konsekuensinya tidak terpikirkan. Oleh karena itu, saat ini, merasakan Wang Chen mengejarnya, bagaimana mungkin Beyhai dalang tidak merasa takut? Wang Chen, jangan terlalu sombong. Wang Chen, beraninya kamu. Mendengar permohonan bantuan Beyhai dalang, semua orang dari klan Neptunus sangat marah. Beyhai dalang belum mati, dan mereka menghela nafas lega. Dia adalah pilar masa depan klan Neptunus mereka. Begitu dia menerima warisan Dewa Laut, dia bisa menjadi eksistensi yang sebanding dengan Patriark. Jika orang seperti itu tewas dalam pertempuran, bagaimana klan Neptunus bisa menjaga mukanya? Seberapa besar kerugiannya? Bagaimana klan Neptunus bisa mentolerir situasi seperti itu? Oleh karena itu, pada saat ini, dalam menghadapi pengejaran Wang Chen dan permohonan bantuan Beyhai dalang, klan Neptunus sangat marah. Suosh, suosh, suosh. Di tengah suara gemuruh, beberapa sosok berlari menuju Wang Chen saat ini. Mereka berusaha menghentikan gerak maju Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Wang Chen, yang membunuh Beyhai dalang, melihat beberapa orang dari klan Neptunus menghalangi jalannya. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia meraung. Ledakan. Saat ini, momentum Wang Chen tidak ada bandingannya. Dengan suara gemuruh, langit dan bumi meledak. Gelombang udara yang mengerikan bergulung ke segala arah. Aura pembunuh sepertinya membekukan seluruh dunia. Mungkin, saat ini, Wang Chen sedang dalam kemarahan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Melihat kota Laut Hitam yang berantakan dan berpikir bahwa nyawa KR dalam bahaya, Wang Chen hampir menjadi gila. Mati. Sambil mengaum, Wang Chen mengerahkan kekuatan api kayu yang berkobar dengan sekuat tenaga. Sosoknya bersinar, dan hanya dalam waktu singkat, Wang Chen tiba di depan anggota keluarga Kekaisaran Beyhai terdekat yang menghalangi jalan Wang Chen. Tinju Kaisar Surgawi Sambil mengaum, dia meninju dengan Tinju Kaisar Surgawi. Ledakan. Gelombang udara meledak, seperti matahari yang meledak atau gunung berapi yang meletus. Retakan. Jalan besar dan jalan Surgawi yang tak ada habisnya runtuh pada saat ini. Ah. Di tengah amukan angin dan ombak, terdengar jeritan. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan kabut berdarah memenuhi udara. Darah emas tersebar di seluruh langit, seperti langit penuh bintang, berjatuhan ke segala arah. Itu sangat mempesona. Namun, ini tidak lebih dari pesta yang membosankan. Jeritan itu ditenggelamkan oleh pesta yang melelahkan ini. Pada akhirnya, terjadi keheningan. Merasa. Menyaksikan pesta ini, semua anggota klan kelautan yang hadir melebarkan mata mereka, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Seruan tidak percaya terdengar. Tidak. 41 Lang. Di saat yang sama, ada lebih banyak lagi jeritan memilukan yang datang dari klan Neptunus. Beyhai 41 Lang. Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen, dengan keagungan tertinggi dari kayu mengamuk api, langsung membunuh 41 ksatria laut utara yang berdiri di depannya dengan satu gerakan. Pembunuhan instan. Ini adalah pembunuhan total dan instan. Seorang prajurit yang murni langsung terbunuh. Betapa spektakuler dan menggetarkan jiwa pemandangan seperti itu. Tidak heran jika anggota klan Oseanik terkejut. Beyhai 41 Lang terbunuh dalam sekejap. Pantas saja para anggota klan Neptunus patah hati. Anggota keluarga kerajaan lainnya telah jatuh. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, dalam menghadapi teriakan dan raungan seperti itu, Wang Chen tetap acuh-ta'acuh. Membunuh Beyhai 41 Lang dalam satu gerakan, namun niat membunuh di wajah Wang Chen tidak berkurang. Yang murni tahap awal yang lemah berani bersikap sombong. Dengan ekspresi dingin, Wang Chen mendengus dingin. Bunuh. Saat suaranya turun, dia menyerang lagi. Beyhai 41 Lang. Terlalu lemah. Dia hanyalah yang murni tahap awal. Selain itu, dia adalah pria yang sangat biasa di tahap awal yang murni. Pria seperti dia ingin menghentikannya. Apa jadinya jika bukan belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta? Membunuhnya berarti membunuhnya. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat dia melihat orang berikutnya. Pembantaian baru saja dimulai. Entah itu Beyhai 41 Lang atau Beyhai 41 Lang, dia akan membunuh mereka semua hari ini. Pada saat ini, niat membunuh Wang Chen sangat mengerikan. Dia ingin wilayah laut ini diwarnai dengan darah emas. Dia ingin wilayah perairan ini dipenuhi jutaan mayat. Dia ingin kelan ke lautan Laut Utara gemetar ketakutan. Ini masih pesta pembunuhan, tapi targetnya telah berubah. 2087 Pada saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh setelah membunuh manusia Laut Utara ke-41 dengan satu gerakan. Ini adalah pesta pembunuhan, dan ini hanyalah permulaan. Manusia Laut Utara ke-41 masih jauh dari cukup untuk memuaskan selera Wang Chen. Bunuh Saat berikutnya, dengan suara gemuruh, sosok Wang Chen sekali lagi tersapu. Kali ini, dia masih langsung menuju manusia kedua Laut Utara yang terluka parah dan melarikan diri. Namun, di jalur ini, Wang Chen harus bertemu dengan ahli lain dari klan Raja Laut terlebih dahulu. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Aku, manusia Laut Utara ke-32, akan membunuhmu. Manusia Laut Utara ke-41 adalah adik dari manusia Laut Utara ke-32. Melihat Wang Chen membunuh adik laki-lakinya sendiri, bagaimana mungkin manusia Laut Utara ke-32 tidak menjadi gila. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika semua orang dikejutkan oleh kekuatan Wang Chen, manusia Laut Utara ke-32 menerkam ke arah Wang Chen dengan mata merah. Satu lagi yang ingin mati. Melihat manusia Laut Utara ke-32 menerkam ke arahnya lagi, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Mati. Kilatan dingin muncul di matanya. Saat berikutnya, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi dan meledakkannya. Ledakan. Membawa kuali langit dan bumi, Wang Chen seperti dewa yang turun dari surga. Dia menyerang manusia Laut Utara ke-32 dengan ganas. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Retak-retak-retak. Ding. Suara retakan yang tajam terdengar. Senjata di tangan manusia Laut Utara ke-32 hancur berkeping-keping akibat hantaman kuali langit dan bumi. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Cipratan-cipratan-cipratan. Darah berceceran. Pemandangan menakjubkan dan mempesona lainnya muncul di depan mata semua orang. Ah. Di tengah hujan emas darah, jeritan menyayat hati terdengar. Saat senjata dewa itu dihancurkan secara langsung, manusia Laut Utara ke-32 tidak berdaya melawan kuali langit dan bumi. Tubuhnya retak inci demi inci. Potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Kamu bahkan belum mencapai tahap menengah matahari murni, namun kamu ingin menghentikanku. Menyipitkan matanya, Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat ke-32 ksatria Laut Utara, yang wajahnya dipenuhi ketakutan dan tubuhnya hancur. Hancurkan. Setelah itu, di tengah serangkaian teriakan dingin, jeritan 32 laser Laut Utara tiba-tiba berakhir. Asteris hasil. Pada saat ini, kerangka besarnya langsung hancur berkeping-keping, tersebar ke segala arah. Mau ke mana? Setelah menghancurkan tubuh pangeran ke-32 Laut Utara, Wang Chen tidak berhenti di situ. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia berteriak. Desir-desir. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas, dan dia terbang ratusan meter jauhnya. Kumpulkan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tanda hitam pekat muncul di tangan Wang Chen. Jika ini bukan perintah 10 ribu hantu, lalu apa itu? Saat Wang Chen dengan cepat membentuk segel, ribuan roh jahat bergegas keluar. Wu-wu-wu. Untuk sesaat, langit dan bumi menjadi gelap, hantu meratap dan serigala melolong. Sinar cahaya yang dihalangi oleh Wang Chen kini dikelilingi oleh roh jahat yang tak ada habisnya. Ah. Tidak, Wang Chen. Tidak. Selamatkan aku. Jeritan, ratapan, dan tangisan ketakutan minta tolong sangat menyayat hati saat ini. Itu benar. Bukankah ini jiwa dewa dari 32 ksatria Laut Utara? Meskipun tubuh fisiknya langsung diledakkan oleh Wang Chen, jiwa ilahinya tidak langsung dihancurkan oleh Wang Chen. Pada saat tubuh fisiknya runtuh, jantung 32 ksatria Laut Utara menjadi dingin. Dia sepenuhnya menyadari kesenjangan antara dia dan Wang Chen. Hanya pada saat itulah pikirannya tampak tenang. Dia ingin hidup. Oleh karena itu, jiwa ketuhanannya ingin melarikan diri. Namun, siapa sangka Wang Chen sebenarnya ingin membunuhnya seperti ini? Menghadapi jiwa ilahi yang ingin melarikan diri, Wang Chen langsung mengeluarkan perintah sepuluh ribu hantu. Di bawah melahap sepuluh ribu hantu, jiwa dewa dari 32 ksatria Laut Utara terus-menerus terkoyak. Jiwa ilahinya menjadi semakin lemah. Akhirnya, di tengah teriakannya, ia diserap ke dalam perintah sepuluh ribu hantu. Bajingan, Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Wang Chen, klan Raja Lautku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Wang Chen, berikan hidupmu padaku. Melihat jiwa dewa dari 32 ksatria Laut Utara diserap oleh Wang Chen dalam sekejap, anggota klan Laut dan klan Raja Laut yang tersisa tiba-tiba terkejut dan marah. Mereka takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen saat ini. Hanya dalam sekejap mata, Wang Chen membunuh 41 ksatria Laut Utara dan 32 ksatria Laut Utara. Kedua orang ini hampir dibunuh oleh Wang Chen dalam hitungan detik. Situasi seperti itu akan membuat bulu kuduk orang berdiri. Namun, pada saat yang sama, kemarahannya lebih besar. 32 ksatria Laut Utara dan 41 ksatria Laut Utara. Keduanya adalah jenius dari klan Raja Laut. Selain dalang Laut Utara yang terluka parah dan ahli klan Raja Laut yang telah dibunuh Wang Chen sebelumnya. Sekarang, tangan Wang Chen benar-benar berlumuran darah klan Raja Laut. Bagaimana klan Raja Laut bisa membiarkan masalah ini berlalu? Wang Chen, aku akan melawanmu. Bunuh Wang Chen. Hancurkan kota Laut Hitam. Saya tidak percaya Wang Chen bisa mengkloning dirinya sendiri. Ya, hancurkan kota Laut Hitam. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Setelah amarah itu, semburan amarah datang. Beberapa orang kuat dari klan Raja Laut langsung bergegas menuju Wang Chen. Anggota klan Raja Laut lainnya bergegas menuju kota Laut Hitam. Mereka ingin mengalihkan perhatian Wang Chen agar kota Laut Hitam hancur total. Hanya dengan membunuh Wang Chen dan menghancurkan kota Laut Hitam mereka dapat meredakan kemarahan di hati mereka. Klan Laut, Anda sedang mendekati kematian. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Pada akhirnya dalang Laut Utara berhasil lolos. Saat ini, Wang Chen tidak bisa terus mengejarnya. Tatapan dinginnya tertuju pada anggota klan Raja Laut yang memimpin pasukan klan Laut menuju kota Laut Hitam. Wang Chen benar-benar tidak bisa mengkloning dirinya sendiri. Kalau tidak, dia pasti akan membunuh mereka semua. Wang Chen, serahkan ini padaku. Anda dapat membunuh sebanyak yang Anda mau. Sementara Wang Chen khawatir, Jiang Chen Yuan, yang berjaga di depan kota Laut Hitam, berteriak. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia memblokir pasukan klan Raja Laut. Saudara Chen, saya akan menghentikan mereka. Pada saat yang sama, Yosin Yan, yang telah membantu Wu Jiang melawan pasukan klan Raja Laut Utara, juga mundur dan kembali ke kota Laut Hitam. Huff! Dua semut rendahan. Anda ingin menghentikan kami. Pergi ke neraka. Namun, menghadapi penghalang Jiang Chen Yuan dan Yosin Yan, anggota klan Raja Laut mencibir. Apakah keduanya berpikir mereka bisa menghentikan mereka berdelapan? Bermimpilah. Bunuh. Mendengar hal ini, pemimpin kelompok menyerang Yosin Yan. Huff! Jika itu tidak cukup, bagaimana dengan saya? Pada saat kritis ini, saat Wang Chen diam-diam khawatir, saat Yosin Yan dan Jiang Chen Yuan bersiap untuk bertarung sampai mati, dengusan dingin datang dari langit. Astaga! Saat berikutnya, ruang itu terkoyak. Sesosok keluar dari kehampaan. Musnahkan mereka. Sambil mengaum, sosok itu menyerang anggota klan Raja Laut yang menyerang Yosin Yan. Ledakan. Sesaat kemudian, cahaya hitam meledak, bersinar seperti bulan iblis. Gelombang udara yang tak tertandingi menyapu ribuan meter. Suosh! 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 Di tengah gelombang udara, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ah! Tidak! Kemudian, anggota klan Raja Laut berteriak. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Jeritan yang menyayat hati terdengar. Mata anggota klan Raja Laut melebar, hatinya dipenuhi kengganan. Mungkin, dia tidak mengira seorang ahli yang tiada taranya akan muncul entah dari mana. Dia hampir saja mencapai wanita manusia yang lemah dan rendahan itu dan hampir membunuhnya. Mengapa orang kuat tiba-tiba muncul? Terlebih lagi, kekuatan ahli ini sebenarnya sangat kuat. Kecepatannya tak tertandingi, serangannya bisa menghancurkan langit dan bumi. Di tengah jeritan, nyala api berkobar. Tubuh anggota klan Raja Laut terjatuh dan berubah menjadi abu. Jiwanya terkoyak-koyak oleh angin kencang. Abu dan asap. Dia benar-benar telah menjadi abu dan asap. Huff! Klan Raja Laut, Anda sedang mendekati kematian. Siapa lagi yang berani melawanku? Jubah Hitam. Saat angin kencang meredah, semua orang masih sok. Pada saat ini, sosok yang telah membunuh klan Raja Laut dari klan Raja Laut berteriak dengan marah. Jubah Hitam. Jika bukan Jubah Hitam, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sebelumnya, di dataran ratapan, Jubah Hitam telah menghalangi kemajuan keluarga Teng dan keluarga Zan agar Wang Chen dan yang lainnya dapat dengan lancar mencapai kota Laut Hitam. Kemudian, sebelum celah di kehampaan itu tertutup, dia telah memasukinya. Sekarang, dia tiba satu langkah lebih lambat dari Wang Chen. Namun, dia akhirnya berhasil tepat waktu. Begitu dia muncul, dia telah membunuh seseorang. Pada saat ini, seluruh tubuh Jubah Hitam dipenuhi dengan energi iblis, seolah-olah iblis telah hidup kembali. Di hadapan Jubah Hitam yang begitu kuat, untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Anggota klan Raja Laut dan klan Laut yang terus bergegas menuju kota Laut Hitam, serta mereka yang mengepung Wang Chen dan Wu Jiang, mau tidak mau tercengang. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tidak, saudara ketujuh Laut Utara. Kakak ketujuh kakak. Setelah tertegun beberapa saat, kerumunan itu dengan cepat kembali sadar, dan teriakan keterkejutan naik dan turun satu demi satu. Saudara ketujuh Laut Utara. Seorang ahli matahari murni tingkat menengah dari klan Raja Laut sebenarnya. Terbunuh dalam sekejap. Seberapa besar kejutan yang terjadi? Klan Iblis, kenapa kamu menjadikan klan Laut sebagai musuh? Klan Iblis, kenapa kamu ada di sini? Setelah berseru kaget, mereka melihat ke arah Jubah Hitam. Klan Laut sedang gempar. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan energi Iblis yang menakutkan dari Jubah Hitam saat ini? Klan Setan. Pakar ini berasal dari klan Iblis. Kenapa dia ada di sini? Mengapa dia membantu Wang Chen? Mengapa hal ini tidak mereka ketahui? Lebih banyak keraguan dan keterkejutan memenuhi hati setiap orang. Klan Iblis. He he. Jadi bagaimana jika saya dari klan Iblis? Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Hahaha. Karena kamu tidak datang, lihat aku membunuhmu. Aku akan memusnahkan kalian semua. Di tengah keterkejutan dan seruan klan Laut, pada saat ini, Jubah Hitam, yang seperti Iblis, mencibir. Berat, mulailah pesta pembantaian kita. Lalu, Jubah Hitam berteriak keras. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sosok Jubah Hitam melintas dan dia langsung menyerang klan Laut. Bunuh. Mendengar kata-kata Jubah Hitam, Wang Chen akhirnya tersenyum. Kemunculan Black Robe membuat Wang Chen menghela nafas panjang. Membunuh. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya bisa menaruh seluruh perhatiannya pada pertempuran dihadapannya. 2088. Saat ini, melihat Jubah Hitam muncul, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Kemunculan pria berjubah hitam yang tepat waktu membuat satu-satunya kekhawatiran di hati Wang Chen menjadi tenang. Kita harus tahu bahwa kekuatan Jubah Hitam telah melampaui tahap akhir yang murni dan bahkan telah mencapai puncak yang murni. Apalagi dia bisa mengendalikan kekuatan lima elemen. Dengan kekuatan sebesar itu, berapa banyak orang di dunia yang dapat menandinginya. Satu-satunya kelemahan Black Robe, pengecut. Dari semua orang dari klan Raja Laut yang hadir hari ini, siapa di antara mereka yang bisa menghalanginya? Klan Laut. Memikirkan hal ini, Wang Chen mencibir. Mereka terlalu meremehkan keluarga Wang. Wang. Oleh karena itu, tidak ada satupun ahli klan Raja Laut yang diberangkatkan kali ini adalah ahli yang telah menerima warisan. Yang terkuat hanya dalam Laut Utara. Ada pun kunyi Laut Utara, yang pernah ditemui Wang Chen sebelumnya. Bahkan bayangan pun tidak terlihat. Dalam keadaan seperti itu, dengan dalam Laut Utara yang terluka parah, siapa lagi yang bisa mengancam Jubah Hitam. Oleh karena itu, saat ini, kota Laut Hitam tidak dalam bahaya. Wang Chen secara alami mengalihkan perhatiannya untuk berurusan dengan klan Laut. Seperti yang dikatakan Black Robe, pesta pembantaian telah dimulai. Bunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraum dan menyerbu ke arah anggota klan Kaisar Laut, yang menatap pria berjubah hitam itu dengan ketakutan di mata mereka. Token Seribu Hantu. Pada saat yang sama, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan token Seribu Hantu. Ribuan roh jahat, dengarkan perintahku. Dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, Wang Chen melepaskan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Wow wow wow. Saat Wang Chen melepaskan roh jahat dari token Seribu Hantu, mereka tiba-tiba menutupi langit dan menutupi bumi. Saat ini, jumlah roh jahat di token Seribu Hantu masih jauh dari puncaknya. Meskipun tidak banyak roh jahat yang tersisa setelah begitu banyak pertempuran, roh-roh jahat ini telah mengalami pertempuran tanpa akhir dan menyerap energi yang tak ada habisnya. Namun, roh-roh jahat ini telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menyerap energi yang tak ada habisnya. Selain itu, di bawah nutrisi 10.000 token hantu, mereka menjadi sangat kuat. Terlebih lagi, ada banyak jiwa klan Raja Laut, ada juga jiwa ahli yang murni. Raja Hantu yang terbentuk dari roh-roh jahat yang begitu kuat bahkan lebih menggemparkan saat ini. Bunuh. Samar-samar, Raja Hantu mengeluarkan suara gemuruh. Segera, angin dan awan melonjak, dan langit berubah warna. Di bawah kepemimpinan Raja Hantu, puluhan ribu roh jahat langsung menuju perlombaan laut yang tak ada habisnya. Pesta pembantaian telah resmi dimulai. Dan dalam gelombang pembantaian pertama ini, Wang Chen mengarahkan perhatiannya pada anggota biasa suku kelautan. Puluhan ribu orang ras laut biasa ini adalah pilihan pertama untuk dibunuh. Mereka tidak kuat, tapi cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi kota Laut Hitam. Jika mereka berada di depan orang biasa, akan sulit menghadapi begitu banyak orang dari klan laut. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Bagi Wang Chen, yang memiliki 10 ribu token hantu, orang-orang ini adalah target terbaik untuk dibunuh. Itu sudah cukup untuk menyerahkannya kepada roh-roh jahat di dalam token 10 ribu hantu. Wu-wu-wu-wu. Saat Wang Chen membuka segelnya, ratapan hantu yang memekakan telinga dan lolongan serigala terdengar. Pemandangan itu begitu dingin hingga membuat seseorang merinding. Saat ini, tempat ini adalah neraka. Saat ini, tempat ini adalah medan Perang Shuro. Tidak bagus. Melihat roh jahat yang tak ada habisnya muncul dan menerkam ke arah mereka, ekspresi orang-orang suku Oseanik biasa berubah. Roh-roh jahat ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi, bahkan melebihi mayoritas masyarakat suku Oseanik biasa. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin masyarakat suku kelautan tidak terkejut? Ah. Ah. Tidak. Ah. Namun, saat orang-orang ini panik, roh-roh jahat. Pesta pembantaian telah dimulai. Di bawah kepemimpinan raja hantu, roh-roh jahat yang tak ada habisnya telah menyerbu kerumunan orang-orang suku kelautan. Retakan. Suara tumpul jiwa yang terkoyak bisa terdengar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, seorang seniman bela diri suku kelautan terbunuh seketika. Adapun jiwanya, dengan cepat diukir oleh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Astaga. Raja hantu semakin tak terhentikan. Raja hantu raksasa muncul dari udara tipis di antara kerumunan orang suku kelautan. Sabit raksasanya menyapu, dan dalam sekejap, puluhan orang suku kelautan tewas. Jiwa mereka semua diambil oleh raja hantu dalam sekejap. Pada saat ini, kemunculan raja hantu merupakan bencana bagi suku kelautan. Bajingan. Roh-roh jahat sialan ini. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Melihat rekan mereka berjatuhan satu demi satu, melihat roh jahat semakin merajalela, seluruh penduduk suku kelautan tiba-tiba menjadi gila. Mata mereka juga merah karena cemas. Cara-cara roh jahat ini membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain berjuang sampai akhir. Dalam keadaan seperti itu, puluhan ribu orang suku kelautan tiba-tiba terjerat dengan roh jahat yang tak ada habisnya. Semakin banyak orang dari suku kelautan yang jatuh, jiwa mereka terkoyak, dan roh jahat terus-menerus dimusnahkan. Namun, situasinya berubah ke arah roh jahat. Karena begitu penduduk suku kelautan jatuh, mereka akan musnah seluruhnya. Jiwa mereka akan dengan cepat diserap ke dalam roh jahat untuk memperkuat diri mereka sendiri, atau mereka akan dengan cepat dimurnikan oleh Ordo Seribu Hantu dan menjadi roh jahat baru. Pertarungan seperti itu mau tidak mau membuat orang gemetar ketakutan. Sialan. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang suku kelautan yang mengelilingi Wang Chen memandang Wang Chen dengan mata merah dan mengutuk. Jika ini terus berlanjut, suku oseanik pada akhirnya akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Roh-roh jahat ini hanyalah keberadaan yang tidak masuk akal. Terutama raja hantu itu. Itu sangat kuat sehingga membuat orang gemetar ketakutan. Kemanapun ia lewat, mayat berserakan di mana-mana. Itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Bagaimana suku kelautan bisa menghadapi pertempuran seperti itu? Kecuali, saat ini, mereka semua bisa mundur dan menggunakan kekuatan mereka yang gagah berani untuk melawan roh jahat. Hanya dengan begitu mereka dapat menghancurkan roh-roh jahat. Hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka dapat menghancurkan raja hantu yang menakutkan itu. Memikirkan hal ini, beberapa orang segera berbalik dan bersiap untuk pergi. Mau pergi. Melihat orang-orang dari suku kelautan ingin mundur untuk melawan roh jahat, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Ingin pergi sekarang. Sangat terlambat. Dengan Jiang Chenyuan, Yosin Yan, Wu Jiang, Jubah Hitam, dan yang lainnya menahan roh jahat, hanya ada tujuh atau delapan orang dari suku kelautan yang dapat mengepung Wang Chen. Wang Chen tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Ledakan. Di tengah tawa dingin, aura Wang Chen meledak. Bukankah orang-orang ini ingin menghancurkan kota laut hitam? Mari kita lihat bagaimana mereka bisa menghancurkannya sekarang. Bukan saja mereka tidak dapat menghancurkan kota laut hitam, tetapi hari ini, Wang Chen ingin menguburkan mereka semua di sini. Keputusan Surgawi. Saat aura di sekelilingnya meledak, Wang Chen langsung mengeluarkan dekrit surgawi. Bas. Saat segel terbentuk, dekrit surgawi langsung melayang di atas kepala Wang Chen. Cahaya kemasan bersinar terang, naga dan harimau melompat. Kemunculan dekrit surgawi seakan membawa secercah cahaya ke dunia yang suram ini. Dengan dekrit surgawi sebagai pusatnya, aura suci menyebar ke segala arah. Penutup naga langit. Saat dekrit surgawi melayang, Wang Chen langsung menampilkan penutup naga langit. Bas. Dengan erangan lembut lainnya, lapisan perisai energi emas menyelimuti tubuh Wang Chen seolah-olah itu adalah sebuah substansi. Naga ilahi berenang, menghalangi segalanya. Kuali langit dan bumi. Membunuh. Saat dekrit surgawi muncul, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi dan mengejar orang-orang suku kelautan. Astaga. Sungai Caotik adalah yang pertama mengalir keluar, berubah menjadi naga panjang yang membentang antara langit dan bumi, menghalangi langkah para ahli suku kelautan yang mencoba mundur. Ledakan. Kemudian, sungai Caotik bergulung dengan ganas, seperti seekor naga dengan mulut terbuka lebar, menelan salah satu sosok itu. Ini adalah lawan pertama yang diincar Wang Chen. Dia juga yang terlemah di antara delapan orang yang mengelilinginya. Satu demi satu, dari yang terlemah hingga yang terkuat. Ini adalah metode pertarungan Wang Chen yang paling sederhana. Tidak bagus. Wang 39, mundur. Hati-hati. Ekspresi anggota klan Raja Laut berubah drastis saat mereka melihat naga kekacauan menyapu ke arah mereka. Terutama ketika mereka melihat target dari Caotik Dragon, mereka berteriak ketakutan. Wang ke-39 dari Laut Utara. Ini adalah target yang menjadi perhatian Wang Chen. Bajingan. Melihat serangan Caotik Dragon, wajah Wang ke-39 dari Laut Utara tiba-tiba berubah. Aura begelombang yang terkandung dalam Caotik Dragon membuatnya merasa tercekik. Dengan kekuatan tahap awal matahari murni, bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang dia alami. Dia ingin mundur dan bersembunyi, tetapi sungai Caotik terlalu deras. Dalam sekejap mata, benda itu mengelilinginya. Tersesat. Melihat naga Caotik menyapu, Wang ke-39 dari Laut Utara meraum dengan marah. Ledakan. Saat suaranya jatuh, senjata ilahi meledak. Itu adalah kapak biru raksasa. Kapak raksasa itu menyerang seolah mampu membelah langit dan bumi. Saat ini, seluruh dunia berguncang hebat. Cahaya biru menghubungkan langit dan bumi, menghantam Caotik Dragon dengan keras. Ledakan. Saat berikutnya, suara gemuruh meledak. Di tengah guncangan yang mengerikan, langit dan bumi terdistorsi. Pada saat ini, ruang dan waktu seakan tidak pada tempatnya. Mengaum. Setelah menderita pukulan seperti itu, Caotik Dragon tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kecemerlangan di tubuhnya langsung meredup. Astaga. Di tengah suara yang teredam, Vitality Woodfire yang tak terbatas meletus ke segala arah. Api yang berkobar melonjak, dan angin kencang menyapu. Gelombang udara ini menyapu ribuan meter, memaksa anggota suku kelautan di sekitarnya mundur. Ledakan. Namun, setelah menderita pukulan yang begitu berat, bagaimana naga Caotik bisa menyerah begitu saja. Di bawah kendali Wang Chen, sungai Caotik, yang telah berubah menjadi naga panjang, tiba-tiba menyapu ekor raksasanya menuju Wang ke-39 di Laut Utara. Tersesat. Menghadapi sapuan naga raksasa, murid Wang ke-39 dari Laut Utara langsung menyusut. Jantungnya berdetak kencang, dan dia buru-buru menarik kembali kapak raksasanya untuk menghalangi. Bang. Sesaat kemudian, tabrakan yang membosankan meledak. Astaga. Darah langsung muncrat dari lantai pertama. Astaga. Wajah Wang ke-39 dari Laut Utara tiba-tiba menjadi pucat. Tubuhnya terasa seperti terkoyak oleh kekuatan serangan yang luar biasa ini. Ah. Saat dia berteriak, daging dan darahnya hancur, dan seluruh tubuhnya hancur. Dan ia terbang ke arah di mana Wang Chen berada, bukan. Mati. Oleh karena itu, saat ria ini diledakan, Wang Chen sudah mulai bergerak. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Aura pembunuh keluar dari tubuhnya saat dia langsung meninju tinju kaisar langit. 2089. Kita harus tahu bahwa sebelum ini, Wang Chen telah membunuh anggota keluarga Kerajaan Laut Utara satu demi satu. Terlebih lagi, salah satu dari mereka bahkan lebih kuat dari Pangeran Laut Utara ke-32. Itu adalah Pangeran Laut Utara ke-32. Keluarga Kerajaan Laut Utara yang tidak disebutkan namanya diberi nama berdasarkan tingkat kekuatan mereka. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Oleh karena itu, pada saat ini, bagaimana Pangeran Laut Utara ke-32 bisa menandingi Wang Chen? Setelah satu pukulan, Pangeran Laut Utara ke-32 terlempar, dan arah terbangnya adalah tempat Wang Chen berada. Oleh karena itu, pada saat ini, sosok Wang Chen melintas, dan dia langsung menyerang Pangeran Laut Utara ke-32 yang sedang terbang ke arahnya. Tidak, jangan. Di bawah kekuatan yang sangat besar, tubuh fisiknya hampir hancur, dan tubuhnya yang rusak terbang tak terkendali. Melihat Wang Chen datang untuk membunuhnya, pada saat ini, Pangeran Laut Utara ke-32 tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pupil matanya menyusut, dan matanya penuh ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemunculan Wang Chen awalnya merupakan sesuatu yang tidak terduga bagi mereka. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen saat ini membuat mereka semakin merasa putus asa. Apakah orang seperti itu benar-benar seseorang yang bisa dilawan oleh keluarga kerajaan Laut Utara? Apakah menghancurkan kota Laut Hitam saat itu merupakan pilihan yang salah? Pada saat ini, Pangeran Laut Utara ke-32 tidak bisa tidak memikirkan hal ini di dalam hatinya. Imannya gemetar. Mungkin, saat ini, dia tidak membutuhkan Wang Chen untuk membunuhnya. Bahkan jika dia hidup, akan sulit baginya untuk maju di masa depan. Karena bayangan besar telah terkubur di dalam hatinya. Seperti iblis, Wang Chen akan menjerat hatinya seumur hidup. Namun, sayang sekali sekarang, Wang Chen bahkan tidak memberinya kesempatan seperti itu. Itu, bagi Pangeran Laut Utara ke-32, yang ada hanyalah kematian. Menyinggung keluarga Wang adalah pilihan terburuk yang mereka buat. Boom! Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen sama sekali tidak peduli dengan teriakan Pangeran Laut Utara ke-32. Dalam sekejap mata, tinjunya melesat ke arah dada Pangeran Laut Utara ke-32. Wang Chen! Tidak! Wang Chen! Beraninya kamu! Melihat Wang Chen hendak membunuh Lang ke-39 di Laut Utara, anggota klan kaisar laut lainnya yang mengelilingi Wang Chen sangat marah. Mata mereka terbuka lebar dan merah. Membunuh anggota klan raja laut lainnya. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Wang Chen, jika kamu berani membunuhku, aku akan membunuhmu. Perlombaan lautku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Salah satu dari mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menyayat hati. Hahaha, kenapa aku tidak berani? Menghadapi seruan dan raungan anggota klan kaisar laut, Wang Chen tertawa dingin. Bertarung sampai mati. Mungkinkah Wang Chen dan Departemen Hubungan Klan Kaisar Laut kini berselisih? Mungkinkah mereka masih punya ruang untuk bermanuver? Belum lagi mereka sudah bertarung sampai mati. Bahkan jika ada ruang untuk negosiasi, akankah Wang Chen membiarkan si Rache pergi? Sejak mereka memilih untuk menghancurkan kota Laut Hitam, kebencian di antara mereka tidak dapat diselesaikan. Bang! Di tengah cibiran, Tinju Wang Chen menghantam Lang ke-39 di Laut Utara. Sebelum anggota klan kaisar laut lainnya dapat menghentikannya, Tinju Wang Chen meledak di tubuh Lang ke-39 di Laut Utara. Suara tumbukan yang tumpul terdengar seperti guntur yang teredam. Bunga emas tak berujung melukiskan tirai hujan emas yang indah. Suara mendesing. Daging dan darah yang tak terbatas berceceran terus-menerus, dan pemandangan itu sangat berdarah. Jeritan dan jeritan Lang ke-39 ditenggelamkan oleh suara gemuruh dan menghilang dalam tirai emas hujan dan daging dan darah yang tak terbatas. Kumpulkan! Setelah serangan berhasil, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan 10.000 token hantu dan mengumpulkan jiwa Lang ke-39 di Laut Utara yang mencoba melarikan diri. Token 10.000 hantu masih sangat kosong. Karena itu masalahnya, dia akan mengisinya dengan jiwa ras laut. Wang Chen, kami akan melawanmu sampai mati. Wang Chen, pergilah ke neraka. Menyaksikan Wang Chen benar-benar menghancurkan Lang ke-39 di Laut Utara, orang-orang klan Kaisar Laut di Laut Utara menjadi gila saat ini. Yang lainnya, ini adalah anggota ketiga klan Kaisar Laut yang dibunuh Wang Chen. Bagaimana mungkin orang-orang klan Kaisar Laut tidak marah? Klan Kaisar Laut memiliki jumlah orang yang sedikit, dan setiap anggota sangatlah berharga. Hari ini, hanya dalam waktu singkat, Wang Chen telah membunuh tiga orang dan melukai satu orang secara serius. Bagaimana mungkin si Rache tidak menjadi gila dengan kerugian sebesar itu? Dalam keadaan seperti itu, tujuh orang yang tersisa menyerang Wang Chen bersama-sama seolah-olah mereka gila. Ayo! Menghadapi situasi dikepung dari semua sisi, Wang Chen tidak panik sama sekali. Matanya bersinar, dan Wang Chen tertawa keras. Angin! Kekuatan lima elemen, kekuatan kehidupan, angin. Ini adalah cara paling praktis saat ini. Astaga! Astaga! Saat kekuatan-kekuatan kehidupan dimobilisasi, sosok Wang Chen melintas dan menghilang di tempat. Ledakan! Sesaat kemudian, sebelum ada yang bisa bereaksi, segumpal daging dan darah meledak. Di tengah teriakan, orang-orang dari klan Kaisar Laut, yang masih sok, melebarkan mata mereka. Lang ke-39 Tidak! Bajingan! Teriakan alarm terdengar satu demi satu. Itu karena daging dan darah yang meledak di tengah suara gemuruh adalah tubuh lang ke-39 di Laut Utara. Di bawah kekuatan life power, kecepatan Wang Chen ditampilkan secara ekstrim. Kemudian, saat dia bergegas ke depan lang ke-39 di Laut Utara, Wang Chen mulai bergerak. Menggabungkan kekuatan-kekuatan kehidupan dan api yang mengamuk, kuali langit dan bumi menekan ke bawah, secara langsung mengubah lang ke-39 di Laut Utara menjadi abu. Secara alami, jiwanya dengan cepat diserap dan dimurnikan oleh token seribu hantu. Pembunuhan instan lainnya Kali ini, pembunuhan instannya sangat bersih dan cepat. Kali ini, pembunuhan instan sangat kuat dan mendominasi. Pemandangan seperti itu membuat enam orang klan Kaisar Laut yang tersisa yang mengelilingi Wang Chen menghirup udara dingin. Yang ke-4 Anggota ke-4 klan Kaisar Laut yang dibunuh Wang Chen Bunuh! Sementara enam orang yang tersisa masih sok, serangan Wang Chen datang lagi. Bang! Ang! Gelombang udara meledak, dan kumpulan darah lainnya menyembur keluar. Tidak! Lang 37 Seruan alarm lainnya terdengar. Lang 37 Ya, setelah membunuh Wang ke-39 dan Wang ke-39, Wang Chen membunuh Wang ke-37 dengan kecepatan sambaran petir yang tiba-tiba. Kekuatan orang-orang ini hanya pada tahap awal-alam matahari murni. Faktanya, mereka baru berada pada tahap awal-alam matahari murni. Dulu ketika Wang Chen belum memahami kekuatan lima elemen, dia tidak takut, apalagi sekarang. Sekarang, seberapa kuat kekuatan Wang Chen? Dia sudah mengerahkan kekuatannya hingga puncaknya. Pada saat ini, Wang Chen, yang memegang kuali langit dan bumi, hampir memiliki kekuatan tempur tingkat lanjut dari alam matahari murni. Dalam keadaan seperti itu, apa yang perlu ditakutkan dari tahap awal-alam matahari murni? Aura Wang Chen yang kuat dan kecepatan yang menakutkan membuatnya tampak seperti dewa, memandang rendah orang-orang klan Laut Utara. Tidak bagus. Berlari. Melihat Wang Chen telah membunuh tiga orang dalam sekejap mata, lima orang klan Kaisar Laut Utara yang tersisa yang mengelilingi Wang Chen sangat ketakutan. Hati mereka dipenuhi amarah, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kekuatan Wang Chen terlalu menakutkan. Pada saat ini, Wang Chen adalah dewa perang surga ke-9, surah, dan dewa iblis. Lima orang yang tersisa tidak bisa menahan gemetar ketakutan saat melihat aura yang begitu kuat dan metode yang menakutkan. Ketakutan mereka mengalahkan kemarahan mereka. Delapan dari mereka mengepung Wang Chen, namun Wang Chen masih membunuh tiga dari mereka. Bagaimana lima orang yang tersisa bisa membunuh Wang Chen? Berlari. Di bawah ketakutan, semua orang secara tidak sadar berpikir untuk melarikan diri. Pada saat ini, di bawah kekuatan Wang Chen, momentum mereka benar-benar ditekan, dan mereka kehilangan keinginan untuk bertarung dengan Wang Chen. Pergilah. Memikirkan hal ini, pemimpin klan Kaisar Laut berteriak keras. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, lima orang yang tersisa melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mau berangkat? Tetaplah di sini. Melihat lima orang klan Kaisar Laut yang tersisa berbalik dan hendak melarikan diri, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Ingin melarikan diri sekarang? Sudah terlambat. Karena kamu di sini hari ini, tetaplah di sini. Memikirkan hal ini, dengan suara gemuruh, momentum Wang Chen melonjak. Aulah petapa sembilan surga. Sambil mendengus dingin, Wang Chen langsung mengeluarkan Nine Heavens Sagi Hall. Ledakan. Saat Wang Chen menjepit segel di tangannya, seluruh dunia berubah. Desir. Sesaat kemudian, cahaya suci menerangi dunia. Dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, sebuah istana besar menyelimuti dunia. Dalam sekejap mata, pemandangan berubah, dan ruang pun berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak bagus, domain luar angkasa. Sialan, Wang Chen ingin membunuh kita semua. Menghadapi perubahan mendadak, dalam sekejap mata, beberapa sosok terselubung di aula petapa sembilan surga. Melihat Aulah Sagi Sembilan Surga di depan mereka, ekspresi dari sosok-sosok ini sangat berubah, dan mereka berseru lagi dan lagi. Hah, saya tidak menyangka salah satu dari mereka akan lolos. Di tengah seruan orang-orang ini, Wang Chen mengerutkan kening saat ini. Empat orang. Benar, ada empat orang klan Kaisar Laut di aula petapa sembilan surga. Di antara orang-orang ini, pemimpin klan Kaisar Laut telah melarikan diri. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Empat itu bagus. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Namun, setelah mengerutkan alisnya, Wang Chen mendengus dingin lagi. Jika ada yang lolos, biarlah. Jika dia bisa membunuh keempat orang yang hadir, itu pasti cukup untuk memberikan pukulan pada klan Laut. Bajingan, Wang Chen, jangan berani-berani memanfaatkan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Mendengarkan kata-kata Wang Chen, empat orang yang terperangkap di aula Sagi Sembilan Surga sangat marah. Pada saat ini, keempat orang itu memandang Wang Chen dengan gigi terkatup. Lawan dia, saya ingin melihat apakah domain ini dapat menahan dampak serangan kami. Segera setelah itu, salah satu dari mereka berteriak dengan keras. Sekarang, mereka tidak punya jalan keluar. Begitu mereka memasuki domain luar angkasa, hanya ada dua cara untuk keluar. Bunuh Wang Chen, atau hancurkan domain ini. Pertempuran ini sudah tidak bisa dihindari. Bunuh. Memikirkan hal ini, keempat orang itu melintas dan bergegas menuju Wang Chen lagi. Setelah terjerumus ke dalam situasi putus asa, potensi mereka terstimulasi pada saat ini. Kamu bertindak terlalu jauh. Menindas orang lain. Mendengarkan kata-kata empat orang klan Kaisar Laut, Wang Chen sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia tidak tahu siapa yang ingin menghancurkan kota Laut Hitam. Siapakah yang mengejarnya tanpa henti di atas Laut Netherworld dan mencoba membunuhnya. Menindas orang lain. Menindas orang lain. Kalimat ini cocok digunakan pada klan Laut. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hancurkan semuanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Dia meraung dan menyerbu ke arah empat anggota klan Kaisar Laut. Keempat orang ini, dia akan dipenggal. 2.090 Saat empat orang dari klan Kaisar Laut terjebak di Aula Sages 9 Surga, wajah Wang Chen menjadi dingin. Karena mereka ada di sini, orang-orang ini bisa lupa untuk pergi. Wang Chen menyeringai dingin saat dia melihat empat orang menerjangnya. Arhat turun. Dengan mendengus dingin, Wang Chen menjepit segel di tangannya. Wus, wus, wus. Saat Wang Chen mencubit jimat itu, beberapa cahaya dan bayangan melintas. Dalam sekejap mata, beberapa sosok muncul di Aula Sages 9 Surga. Pada saat ini, Wang Chen secara langsung memanggil para Arhat di Aula Sages 9 Surga untuk melawan empat orang dari klan Kaisar Laut. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, salah satu orang dari klan Kaisar Laut tertangkap basah dan langsung dikirim terbang oleh seorang Arhat. Tidak bagus. Boneka. Sial, domain ini punya boneka lagi. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan orang-orang dari klan Kaisar Laut. Arhat. Ini adalah boneka di domain tersebut. Mereka jelas tidak menyangka Wang Chen memiliki domain seperti itu. Jika Wang Chen sendirian, mereka berempat mungkin memiliki kesempatan untuk merobek domain ini. Namun bagaimana jika boneka-boneka ini ikut bergabung? Memikirkan hal ini, wajah orang mati berubah drastis, dan rambut mereka berdiri tegak. Minggir dari hadapanku. Namun, di tengah keterkejutan mereka, mereka tidak punya pilihan selain terjun ke dalam pertempuran lagi. Karena para arahat di depan mereka sekali lagi telah tiba di hadapan mereka. Kalau tidak melawan, bisa dibayangkan akibatnya. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, suara gemuruh terus berdatangan. Semburan raungan yang memekatkan telinga meledak satu demi satu. Cahaya dan bayangan memenuhi langit, dan aura kuat terus mengamuk. Seluruh Aula Sage 9 Surga bergetar hebat. Kekuatan tempur yang kuat membuat Aula Sage 9 Surga bergetar hebat. Mati. Melihat empat orang dari klan Kaisar Laut terjerat dengan para arahat, mata Wang Chen berkilat dingin. Karena kekuatannya, kekuatan para arahat di Aula Sage 9 Surga sangat ditekan. Jelas sekali, mustahil mengandalkan para arahat untuk menekan keempat orang dari klan Kaisar Lautan ini. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menekannya sendiri. Penindasan Sein Ki. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mengerahkan Sein Energi yang tak terbatas untuk menekan empat orang dari klan Raja Laut. Ini adalah. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Saat Ki Suci menyapu, wajah empat orang dari klan Kaisar Laut yang terjerat dengan arahat tiba-tiba berubah. Aura suci yang kuat menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Mereka bisa merasakan seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh aura kuat itu terhadap mereka. Saat menghadapi situasi seperti itu, keempat Raja Laut hanya bisa melepaskan energi mereka untuk menahan invasi Ki Suci. Kuali Langit dan Bumi, Goyangkan Dunia. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen mengambil langkah lain. Ledakan. Begitu kuali semesta muncul, seluruh Aula Sage Sembilan Surga beresonansi dengannya. Cahaya merah memenuhi langit, menyebabkan seluruh Aula Sage Sembilan Surga berubah menjadi merah darah. Kekuatan api mengamuk kayu menjadi semakin kuat di Aula Petapa Sembilan Surga. Pada saat ini, aura Wang Chen satu tingkat lebih kuat daripada saat dia berada di luar domain. Bunuh. Sambil mengaum, Wang Chen muncul di depan ahli terdekat dari klan Kaisar Laut dalam sekejap mata. Tidak bagus. Dalam menghadapi serangan kuat Wang Chen, melihat sungai kekacauan dan kuali langit dan bumi menyapu langit, para anggota klan Kerajaan Laut yang berperang melawan arhat dan melawan invasi Kerajaan Laut Ki Ilahi menjadi pucat. Krisis besar melanda dirinya saat ini. Lagi pula, berapa banyak anggota klan Raja Laut yang dibunuh Wang Chen secara berturut-turut. Pada saat ini, menghadapi serangan Wang Chen lagi, melihat kuali langit dan bumi yang jatuh, pupil pria itu tiba-tiba menyusut, dan jantungnya menjerit. Minggir dari hadapanku. Di bawah keterikatan arhat, tidak ada cara untuk menghindarinya. Pria itu meraung. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, senjata ilahi pria itu menyapu dan menghantam sungai kekacauan, menghantam kuali langit dan bumi. Dalam sekejap, suara yang memekatkan telinga terdengar. Gelombang suara tanpa batas melayang ke segala arah. Gelombang suaranya sangat kuat, dan kemanapun mereka melewatinya, aula orang suci meredup dan terlempar. Seluruh aula sembilan surga sein tampaknya akan runtuh pada saat berikutnya. Ah! Dan di tengah suara gemuruh tersebut, jeritan yang menyayat hati datang di saat yang bersamaan. Di bawah River of Chaos, cahaya senjata panjang di tangan pria itu meredup. Suara mendesing. Saat sungai kekacauan runtuh, daging dan darah pria itu juga meledak sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, di bawah hantaman kuali langit dan bumi, senjata dewa di tangan pria itu terbang keluar. Di tengah teriakannya, angin bertiup kencang, dan momentumnya berkecamuk. Daging dan darah beterbangan tanpa henti, dan hujan darah terus turun. Dalam sekejap mata, tubuh pria itu seakan berubah menjadi abu dalam sekejap. Tidak, tidak. Rasa sakit yang tak terbatas menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah kuali langit dan bumi, dia menyaksikan tubuhnya retak sedikit demi sedikit. Pada saat ini, mata pria dari klan Kaisar Laut penuh ketakutan dan kengerian. Aura kematian mengelilinginya sepenuhnya. Jiwanya gemetar. Di kejauhan, gerbang neraka sepertinya terbuka untuknya. Pada saat ini, kuali langit dan bumi yang jatuh tidak diragukan lagi merupakan sabit kematian. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Kematian, saat ini, begitu dekat dengannya. Ketakutan yang tak terbatas membuatnya melebarkan matanya, hampir sampai bola matanya hampir keluar. Sayangnya, ini tidak dapat membantunya lolos dari bencana ini. 26 lang. Tidak. Melihat pemandangan seperti itu, tiga orang yang tersisa dari klan Kaisar Laut ketakutan, dan mereka berteriak ketakutan. 26 lang Laut Utara. Pada saat ini, lawan yang diincar Wang Chen sebenarnya adalah 26 lang dari Laut Utara. Saat ini, sepertinya dia bisa mati kapan saja. Bagaimana mungkin tiga orang yang tersisa dari klan Kaisar Laut tidak merasa ngeri? Di domen ini, kekuatan Wang Chen memang lebih kuat. Ledakan. Di tengah gelombang seruan, suara gemuruh terdengar lagi. Pada saat berikutnya, 26 lang Laut Utara, yang hampir tidak berbentuk, diledakan. Penindasan kehidupan. Meskipun langkah ini tidak dapat membunuh 26 lang di Laut Utara, Wang Chen telah melukainya dengan serius. Saat ini, dia berada di ambang kematian, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, Wang Chen langsung memilih untuk menggunakan penekanan Kisuchi. Dia tidak perlu membunuh orang ini. Aula orang suci saat ini masih kekurangan banyak arhat. Dan sekarang, orang-orang dari klan Kaisar Laut di depannya tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik untuk Wang Chen. Jika dia bisa menambahkan empat arhat dalam satu gerakan, apakah Aula Orang Suci Sembilan Surga akan menjadi begitu kuat? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen secara alami tidak akan dengan mudah membunuh orang-orang ini. Jika tidak, di bawah keterikatan para arhat dan penindasan Kisuchi, dengan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen di Aula Suci Sembilan Surga, 26 lang dari Laut Utara akan terbunuh dalam hitungan detik. Wang Chen, bagaimanapun, menunjukkan belas kasihan. Lagi, melihat 26 lang dari Laut Utara terluka parah, dan Kisuchi menyapu untuk menekannya, Wang Chen dengan cepat mengalihkan pandangannya ketiga orang yang tersisa dari klan Kaisar Laut. Dengan mendengus dingin, sosok Wang Chen keluar, sekali lagi menuju pria dari klan Kaisar Laut yang paling dekat dengannya. Tiga orang yang tersisa tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Pada saat ini, Aula Orang Suci Sembilan Surga adalah neraka bagi orang-orang dari klan Kaisar Laut. Tidak ada laut di sini, ini daratan, ini istana. Di sini, karena mereka telah meninggalkan laut, kekuatan mereka berkurang. Di sisi lain, kekuatan Wang Chen telah melonjak, dan dia bahkan mendapat bantuan dari para arahat dan penindasan Kisuchi. Bagaimana mereka bisa bersaing dengannya? Oleh karena itu, pada saat ini, Aula Sembilan Surga Suci adalah neraka. Ini adalah tempat di mana Wang Chen dibantai. Ini adalah neraka klan Kaisar Laut. Boom! Saat Wang Chen menekan orang-orang yang tersisa dari klan Kaisar Laut di Aula Suci Sembilan Surga, di luar kota Laut Hitam, di bawah malam yang gelap, laut begelombang dan suara gemuruh terdengar. Serangkaian suara gemuruh terdengar, bercampur dengan jeritan kesakitan yang mengerikan. Hujan darah emas turun di seluruh langit. Di bawah tirai malam, cuaca sangat cerah. Hahaha, klan Kaisar Laut, biasa saja, siapa yang bisa melawanku? Dalam hujan darah emas ini, pada saat ini, jubah hitam seperti iblis, menakutkan dan tak tertandingi. Di bawah tangannya, beberapa orang dari klan Kaisar Laut telah meninggal. Dengan kekuatan jubah hitam yang kuat, bagaimana orang-orang tak bernama dari klan Kaisar Laut ini bisa menahannya? Setelah membunuh satu orang, jubah hitam tertawa terbahak-bahak dan dengan cepat bergegas ke lawan berikutnya. Untuk sesaat, jubah hitam seperti serigala atau harimau, menyebabkan orang-orang klan Kaisar Laut gemetar ketakutan. Di kejauhan, Jiang Chen Yuan, Yosin Yan, dan Wu Jiang juga menunjukkan kekuatan tempur mereka yang kuat. Hal ini menempatkan klan Raja Laut dalam situasi yang lebih berbahaya. Di kejauhan, teriakan tak henti-hentinya datang dari segala arah. Setelah melepaskan ribuan hantu, Wang Chen tidak mengingatnya. Saat ini, dia masih memanen dan menjarah. Jiwa demi jiwa diekstraksi, satu demi satu, orang-orang dari klan Kaisar Laut jatuh ke tanah. Saat ini, pembunuhan terus berlanjut. Namun, akhir cerita adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Awalnya, orang-orang dari klan Kaisar Laut memimpin suku laut tak berujung ke kota Laut Hitam untuk membantai orang-orang dan menginjakan kaki di benua langit yang mendalam. Namun, siapa sangka situasinya akan berbalik saat ini. Saat ini, pembunuhan terus berlanjut. Orang-orang yang terbunuh bukanlah orang-orang kota Laut Hitam, tetapi orang-orang dari klan Kaisar Laut. Tidak bagus. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Lari. Cacing rendahan ini terlalu kuat. Cepat, mundur, minta leluhur tua untuk datang dan mempertahankan benteng. Di tengah pembunuhan tersebut, akhirnya gelombang teriakan kekhawatiran menyebar. Klan Kaisar Laut telah menderita kerugian besar, suku laut telah menderita banyak korban. Menghadapi pemandangan seperti itu, pada saat ini, apakah itu orang-orang biasa dari suku laut atau ahli dari klan Kaisar Laut, mereka semua ketakutan. Mundur. Inilah metode yang mereka pikirkan. Wang Chen, Jubah Hitam, Yosin Yan, Jiang Chenyuan. Kemunculan tiba-tiba orang-orang ini telah menghancurkan rencana suku laut. Rencana mereka gagal, dan kini mereka menghadapi bencana. Jika mereka tidak melarikan diri, kemungkinan besar mereka semua akan musnah. Dalam keadaan seperti itu, di tengah teriakan ketakutan, suku laut akhirnya berubah menjadi gerombolan dan melarikan diri ke segala arah. Anggota klan Dewa Laut yang tersisa juga mundur dengan ketakutan di wajah mereka. Terima kasih telah menonton!